CEO triliunan tanpa baju menyuruh gadis dipelukannya untuk segera berteriak, tanpa diduga. Gadis itu malah merontah-rontah. Tidak ada niat untuk membuka mulut. CEO pun terpaksa mencubit pinggangnya. Tiga menit yang lalu, CEO sedang dikejar oleh sekelompok pria kekar. Dalam keadaan darurat, dia dengan cepat menarik gadis itu dan berpura-pura bermain dengannya, tanpa disangka. Dia benar-benar berhasil menipu mereka. Untuk membalas budi penyelamatan nyawa gadis itu, CEO memberikan Leontine Giok senilai 50 juta padanya. Belum selesai bicara, dia sudah pingsan. Gadis itu membuka kerudungnya dan melihat wajah pria itu, wajah yang tampan. Memutuskan untuk membantu orang sampai tuntas. Mengambil pil, julurkan kaki dan melotot dari dadanya. Tapi dia mendapati bagaimanapun caranya, pil itu tidak bisa masuk ke mulut CEO. Dia terpaksa memasukkannya ke dalam mulutnya sendiri. Mengunyahnya hingga hancur. Lalu menyuapinya ke CEO. Meskipun ciuman pertamanya hilang begitu saja, namun gadis itu masih berniat melakukan perbuatan baik tanpa meninggalkan nama. Dalam perjalanan pulang, gadis itu tiba-tiba melihat ada banyak orang berdiri di samping Wuling Hongguang. Kakak perempuan dan ibu tirinya juga ada di sana. Mereka tentu saja bukan datang untuk menjemuk gadis itu. Saat kecil, gadis itu diracuni oleh ibu tirinya. Menjadi bisu dan tuli. Demi menjaga muka, keluarga Lu mengusirnya ke desa. Begitulah. 18 tahun telah berlalu. Meskipun gadis itu telah belajar kedokteran selama bertahun-tahun dengan seorang tabib tua dan menyembuhkan dirinya sendiri. Tapi dia memutuskan untuk merahasiakan kesembuhannya. Lihat apa yang akan dilakukan oleh pasangan ibu dan anak yang jahat ini. Ternyata kakak perempuan yang licik itu mengetahui bahwa dia akan dinikahkan dengan tuan muda keluarga Fu. Dikabarkan tuan muda keluarga Fu sejak kecil lemah dan sakit-sakitan, tidak berumur panjang. Kakak perempuan itu tidak ingin menjanda hidup-hidup. Jadi dia menarik adik perempuannya untuk menjadi tamengnya. Sedangkan gadis itu tidak tahu kebusukan di baliknya. Hanya bisa terpaksa menerima hal ini. Lagi pula. Dia mencari ibu kandungnya dan membalas dendam. Keduanya membutuhkan kekuatan. Sedangkan keluarga Fu, sebagai keluarga nomor satu di Jiang Cheng, adalah bantuan terbesar. Kakak perempuan yang licik itu dengan paksa menekan kerudung ke kepala gadis itu. Kau jangan benar-benar berpikir bahwa kau akan terbang ke dahan tinggi dan berubah menjadi burung phoenix. Aku beritahu kau ya. Sebenarnya orang yang akan kau nikahi itu orang sakit yang sebentar lagi akan mati. Benar-benar pasangan yang serasi dengan Fu. Aku tahu pasti tidak ada niat baik. Kalau bukan karena tidak mau jadi janda. Aku benar-benar akan menikah sendiri. Lagi pula keluarga Fu adalah kekuatan puncak di Jiang Cheng. Sudahlah. Adikku tersayang. Cepat bersiap-siap untuk bertemu suamimu. Gadis itu menatap calam suaminya dengan heran. Tiba-tiba menyadari bahwa itu adalah pria yang dia selamatkan di hutan hari itu. Ya Tuhan. Film pun tidak berani mengambil gambar seperti ini. Kau adalah pengantin yang dijual keluarga lu kepadaku untuk congki. Bagaimana ini bagaimana ini haruskah aku memberitahunya? Lupakan saja. Untuk berjaga-jaga. Lebih baik jangan bilang dulu. Aku sedang bertanya padamu. Jawab aku. Kenapa tidak bicara? Kalau begitu, mulai sekarang tidak perlu bicara lagi. Kau musuh. Juga tidak bisa mendengar. Lalu bagaimana kau tahu apa yang kukatakan? Membaca bibir. Mahar 200 juta. Hanya dicukar dengan sampah yang misu dan turi. Benar-benar menganggap keluarga ku kita ini bodoh dan bergabung. Bukankah katanya orang sakit yang sebentar lagi akan mati? Kau tenaganya sebesar ini. Dan juga iblis besar yang kemarah. Benar-benar sial sekali. Tuan mudaku. Gawat. Nyonya tua sakit lagi. Apa? Cepat. Melihat CEO begitu cemas. Gadis itu pun ikut berlari. Menuliskan pikirannya di kertas. Dia memberitahu CEO bahwa nyonya tua dalam bahaya. Harus segera diobati. Dia bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk menjamin bahwa dia bisa menyelamatkannya. Tanpa diduga CEO sama sekali tidak mempercayainya. Nyawa orang bisu sepertimu. Apa gunanya dibandingkan dengan nyawa nenekku? Apa yang kau lakukan? Gadis kecil. Aku beritahu kau. Kalau kau tidak bisa menyembuhkan nenekku. Kau dan seluruh keluarga mulu. Aku tidak akan melepaskan satu pun. Tidak melepaskan satu pun bagus sekali. Tapi sekarang belum bisa. Aku masih ada urusan yang sangat penting belum selesai. Untung saja, saat itu aku belajar beberapa jurus penyelamat nyawa dari guru. Nenek, nenek, bagaimana? Kau apakan nenekku? Tangkap dia. Lempar ke halaman untuk makanan buaya. Kalian ribut-ribut apa? Tangkap dia. Kau. Kalian ribut-ribut apa? Nenek, bagaimana keadaanmu? Benar-benar diselamatkan. Pantas saja dia dinikahkan untuk congki. Iya. Nona lu ini terlihat lemah. Ternyata punya keahlian juga. Tentu saja tidak sederhana. Orang yang menikah dengan keluarga Fu. Mana mungkin sederhana. Apakah Zihan yang menyelamatkanku? Ayo. Kemarilah. Cucu menantuku tersayang. Kau baru saja masuk dan sudah menyelamatkan nyawaku. Kau benar-benar bintang keberuntungan keluarga Fu kita. Dasar berengsat. Cucu menantuku tersayang begitu baik dan penurun. Kalau kau berani mengganggunya, hukuman keluarga akan menunggumu. Tak disangka nenek tua ini begitu baik. Zihan kenapa diam saja apa dia ketakutan. Ibu. Ibu. Yuanyi. Kenapa kau datang? Ku dengar ibu sakit. Jadi aku bergegas ke sini. Tidak apa-apa. Berkat cucu menantuku tersayang. Sekarang aku baik-baik saja. Kau istri baru yang dinikahi si Ming. Eh, bukan. Seingatku si Ming menikahi putri keluarga lu. Kau bisa melakukan semua ini. Dia bilang apa? Dia bisutuli. Jelas-jelas keluarga lu membuangnya ke sini untuk menipu kita. Tidak bisa bicara bagaimana. Selama dia berada di keluarga ku. Dia adalah orang dari keluarga ku. Kalian harus melindunginya dengan baik. Keponakan menantu barusan bilang apa. Nyonya bilang dia sakit-sakitan sejak kecil. Kemudian belajar sedikit pengobatan tradisional dari seorang tabib Tiongkok. Keponakan menantu terlalu merendah. Bisa menyelamatkan ibuku. Bagaimana bisa dibilang hanya belajar sedikit. Kau masih bisa apa lagi? Maksudku. Maksudku. Kalau aku sakit. Bisa berharap pada keponakan menantu ini. Nyonya bilang dia hanya belajar satu set aku puntur untuk menyelamatkan nyawa. Kebetulan bisa mengobati penyakit nenek. Penyakit lainnya masih harus pergi ke rumah sakit. Jadi begitu. Sudahlah. Sudahlah. Sekarang aku baik-baik saja. Hari ini adalah malam pengantin baru kalian. Kembali ke kamarlah, nenek. Jangan khawatir. Aku pasti akan merawatnya dengan baik. Ibu istirahat yang nyenyak ya. Pergi selidiki asal-usul si bisu ini untukku. Dan selidiki lagi hutan hari itu. Cari tahu apakah ada wanita yang mengambil jadiku. Jangan-jangan. Apa dia mencurigai ku? Jade. Jade itu. Aku taruh di mana ya? Nyonya sedang mencari apa? Nyonya. Apa yang ingin dia lakukan lagi? Nyonya. Karena kita sudah menikah. Maka kita adalah pasangan suami istri yang sah. Pasangan suami istri yang sah harus melakukan tugas suami istri. Masa nyonya tidak tahu ini? Ada apa ini-ini terlalu tiba-tiba. Semua orang di luar sana bilang aku tidak akan hidup lama lagi. Nyonya sekarang menikah denganku. Tidak lain hanya ingin menungguku mati. Lalu merebut harta keluarga Fukita. Tolonglah. Aku sama sekali tidak tertarik dengan harta keluargamu. Oke. Kalau bukan karena menikahimu bisa membuatku melarikan diri. Siapa yang mau menikah dengan iblis besar seperti ini? Aku peringatkan kau. Jangan berpikir karena nenek menyukaimu. Kau bisa berbuat sesukamu. Malam ini aku tidur di sini. Dan kau. Tidur di sana. Bagaimanapun juga dia adalah penyelamat hidupku. Kau diperlakukan seperti ini? Sudahlah. Kalau tidak bisa dilawan. Ya dihindari saja. Pantas saja aku tidak bisa menemukannya. Ternyata dicuri oleh si bodoh ini. Lu Anan. Bukankah ini adik perempuanku yang baik? Kebetulan sekali. Momo-momo. Bagaimana rasanya tidur dengan orang sakit itu? Kenapa tidak berbagi dengan kakakmu? Kau saja. Apakah kau punya hak untuk melihat barang-barang ini? Barang bagus tentu saja harus cocok dengan orang yang berkualitas. Permisi. Tolong bungkuskan kalung ini untukku. Maaf. Kalung ini baru saja dipesan oleh Nona ini. Buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Apakah gadis desa Bisutuli ini pantas memakainya? Aku akan membayar 2 kali lipat harganya. Tidak. 3 kali lipat. Bungkuskan untukku. Baiklah. Aku akan mengaturnya segera. Nona. Total harga kalung ini adalah 10 juta. 3 kali lipat berarti 30 juta. Bagaimana menurut Anda? 30 juta. Toko apa ini mengapa mahal sekali? 1 kalung harganya 30 juta. Nona. Kalung ini adalah harta karun toko kami. Edisi terbatas di seluruh dunia. Custom made. Pertunjukannya akan segera dimulai. Aduh. Gawat. Gawat. Bakal malu besar nih. Mana mungkin aku bisa keluarin 30 juta. Si Misu ini menganggapnya sangat berharga. Jangan-jangan Lion Den Gio ini punya latar belakang yang luar biasa. 30 juta bukan jumlah yang kecil. Panggil manager kalian. Aku mau ketemu dia. Haha, kena jebakan. Panggil. 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 Data kakak Ipan. Nona Lu. Nona Lu. Nama asli Nona Lu adalah Luan An. Dia anak haram keluarga Lu. Tapi sampai sekarang keberadaan ibunya masih belum diketahui. Dan ada satu hal yang menarik. Luan An pada usia 9 tahun. Karena suatu alasan tiba-tiba menjadi Bisu Tuli. Tapi keluarga Lu bukannya menolongnya. Malah membuangnya kepedesaan. Dia tinggal di sana selama 10 tahun penuh. Kalau dilihat begini. Luan An benar-benar gadis yang malang. Kamu tadi bilang. Suatu alasan. Alasan apa? Kalau kamu gak suka sama si Bisu ini. Kenapa gak langsung kasih tau nenek identitas aslinya. Kesehatan nenek saat ini gak kuat untuk kaget. Lebih penting lagi kemarin dia baru aja nyelamatin nenek. Sekarang nenek suka banget sama dia. Si Bisu ini lumayan licik juga ya. Aku belum pernah lihat nenek sesuka ini sama orang luar. Kakak kelima. Soal yang kamu suruh aku selidiki waktu itu. Wanita yang punya liontin gioknya. Dia muncul. Buka mata kalian lebar-lebar dan lihat baik-baik. Liontin giok di tanganku ini. Jangan cuma kalung ini. Seluruh mal ini pun bisa kubeli. Pola ini. Kau kelihatan familiar ya? Nonas. Tunggu sebentar. Aku akan cek dulu. Cepat. Bungkusin kalung ini buat mona ini. Ternyata liontin giok ini asli. Gak usah. Gak usah. Kamu ambil aja. Luan An. Coba lihat apa yang bisa kamu gunakan untuk melawan aku. Setelah sekian lama. Ternyata dia masih sama aja. Halo. Bu. Ibu gak lihat. Mukanya si Luan An itu sampai hijau saking kesalnya. Aku harus kasih tau cewek haram itu siapa sebenarnya putri keluarga lu yang sesungguhnya. Lepasin aku. Kalian tau aku siapa? Aku putri sulung keluarga lu. Kak kalian kan cuma mau duit. Aku punya uang. Liontin giok ini mahal banget. Kalian ambil aja. Tolong. Lepaskan aku. Punyamu. Milikku. Kalau kamu mau. Ambil aja. Asal kalian lepaskan aku. Dapet dari mana? Kasih tau yang sebenarnya. Atau. Punya adikku. Adikku yang asik. Mana mungkin kakak ipar. Kak kalian kalau mau tau dia dapet dari mana? Tanya aja sama dia. Kalian berdua. Buang dia ke sungai buaya di luar kota. Aku ngomong. Aku ngomong jujur. Aku ngomong jujur. Ngomong jujur nih. Ya sudah. Kesempatan terakhir. Aku nemu. Nemu. Nih buat kamu. Nanti aku akan. Kamu ya. Kakak kelima. Udah diselidiki. Leon Tillyok itu ditemuin sama cewek itu. Dan ini juga. Rekaman CCTV toko perhiasan. Lihat nih. Cewek itu putri sulung keluarga lu. Dia juga bilang kamu orang sakit-sakitan. Makanya adiknya disuruh nikah gantiin dia. Bener-bener cari mati dia. Aduh. Kok cewek itu bego banget sih. Padahal bukan barangnya. Masih berani ngomong gede. Aku akan beli seluruh mal ini. Lumayan menarik. Segitunya pengen barangku ya. Maksudnya apa? Nggak apa-apa. Kakak kelima. Cewek itu diapain? Gembukin terus buang ke rumahnya. Gembukin. Kakak kelima. Bukannya kamu nggak pernah mukul cewek. Demi kakak ipar. Udah. Kamu jangan ikut campur. Oke. Oke. Aku nggak ikut campur. Kata-kata kakak kelima bagaikan pitah kaisar. Hamba mohon undur diri. Udah. Nggak usah basah-basi. Cepetan pergi. Pergi gembukin cewek. Jadi Leon Tillyok itu asli. Diberikan begitu saja pada wanita asing yang ditemui di hutan. Itu terlalu sembarangan. Kamu hari ini kemal ngapain? Sesuka itukah kau dengan barang-barangku? Kau Leon Tillyok ada padanya. Apa dia pergi ke mal? Mau. Maupun tidak akan kuberikan padamu. Barang apa yang tidak boleh diberikan untuk cucu menantuku tersayang? Nenek. Tidak apa-apa. Jangan khawatir. Keluarkan. Keluarkan dong. Pusaka keluarga-ku kita. Cucu menantu. Apa kau suka ini? Kau kan sudah menjadi bagian dari keluarga-ku. Hanya pusaka keluarga saja. Ambil saja. Karena kau suka. Nenek putuskan untuk memberikannya padamu. Pantas saja satu keluarga. Memberikan pusaka keluarga sama sembarangannya. Nenek. Leon Tillyok ini. Zihan adalah orang penting di keluarga kita. Kau nanti harus bersikap baik padanya. Hari ini Luzihan dihajar oleh Pusinging. Benar-benar surga membantuku. Benar-benar memanggap dirinya sebagai nyonyapku. Berpakaian seperti ini mondar-mandir di depanku. Sekarang baru malu. Apa tidak terlambat? Atau kau sedang memainkan tarik ulur denganku? Aku tarik ulur kakekmu. Kau ini seorang CEO. Oh, bisakah tidak begitu narsis? Inilah wajah aslimu. Kan? Jangan berpikir karena sekarang nenek menyukaimu. Aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Suatu hari aku akan menemukan kelemahanmu. Saat itu nenek pasti akan menyetujui perceraian kita. Tuan muda. Nyonya tidak baik-baik saja. Nyonya tua tiba-tiba pingsan. Kalian cepat pergi lihat. Kau begini caranya merawat nenek. Bagaimana mungkin? Kemarin saat aku memeriksa denyut nadi nyonya tua. Semuanya normal. Ini juga bukan kamar nenek. Nyonya tua tadi mencari kalian kemana-mana. Akhirnya pingsan di depan pintu kamar tahu. Nenek. Kau baunya familiar ya? Siaowu. Malam ini kau dan Zihan istirahat di sini saja. Nenek jangan bercanda. Lepaskan kami keluar. Aku ingat. Ini aroma penggoda. Ini bau aroma penggoda. Nyonya tua ini memaksa aku untuk tidur dengan fusi min. Kau tiba-tiba aku mengantuk ya? Laoli. Bantu aku kembali ke kamar untuk istirahat. Nenek. Nenek. Panggil. Panggil. Pusi min sialan. Pakai trik ini lagi. Nenek ada di luar. Kalau kau tidak mau aku sungguhan. Cepat panggil. Bajingan. Kau tidak sungguhan kan? Kau ini anjing jadi-jadian ya? Aku tadi malah bereaksi. Aku mau mandi dulu. Kau bukan karena kau juga kena jebakan. Aku tidak akan melepaskanmu semudah. Pusi min setiap hari terlihat sangat sehat. Aku kira dia hanya berpura-pura sakit. Tak disangka racun di tubuhnya sudah merasuk sampai ke sum-sum tulang. Orang yang meracuninya pasti sangat membencinya. Apa yang kamu lakukan? Cepat pergi. Kalau tidak aku akan membunuhmu sekarang juga. Berhentilah berpura-pura. Pergi sekarang. Aku masih bisa mengampunimu. Aku menyuruhmu pergi. Apa kau tidak dengar? Aku lelah sekali. Kamu benar-benar berat. Siapa suruh kamu biasanya galak sekali. Sekarang tahu rasanya tidak nyaman. Kan? Tidur nyenyaklah. Kakak, jangan-jangan kamu pura-pura tidur. Iya. Wajahnya memang tampan. Sayangnya dia iblis besar. Halo, An-An. Ada kabar dari keluarga lu. Mereka mau merencanakan apalagi. Ayah sampahmu itu. Bukankah dia sedang mempersiapkan di Hotel Huamei? Mengadakan perayaan ulang tahun ke-10 berdirinya grup lu. Kan? Ku dengar dia akan menyerahkan 50% saham perusahaan kepada lu Zihan. Semuanya. Dilakukan sesuai rencana awal. Baiklah. Menantikan penampilanmu malam ini. Sudah 10 tahun. Akhirnya tiba juga hari ini. Kakak kelima. Ku dengar semalam racun di tubuhmu kamu lagi. Orang yang meracuni ini benar-benar sabar. Aku sudah menyebarkan begitu banyak rumor. Dia masih belum muncul juga. Kalau sampai aku menangkapnya, aku pasti akan mencincangnya sampai hancur. Eh, kakak kelima. Kok aku merasa wajahmu sepertinya lebih baik dari sebelumnya ya? Apa jangan-jangan Master Yunhae sudah menemukan cara untuk menawar racunnya? Apa jangan-jangan Master Yunhae sudah menemukan cara untuk menawar racunnya? Oh. Gadis bisu itulah yang membantuku meringankannya. Kakak Ipar. Kalau begini terus, apa aku akan segera bisa makan di pesta sebulanmu dan kakak Ipar? Kakak kelima. Kamu memberikan kartu tambahanmu ke orang lain. Aku sudah memohon padamu selama berhari-hari. Aku marah. Aku benar-benar marah. Kalau kamu banyak bicara lagi, aku akan mengirim kamu ke Afrika untuk menambang. Bercanda. Aku akan memijat bahumu. Hahaha. Eh. Kok kakak Ipar tahu kamu paling suka baju toko ini ya? Eh. Aku benar-benar muak. Kalian berdua bisa tidak? Jangan selalu pamer kemesraan di depan aku. Anjing jomblo ini. Anggap saja dia masih punya sedikit hati nurani. Ngomong-ngomong. Kamu sudah menerima undangannya? Undangan. Iya. Sepertinya besok adalah hari jadi grup lu. Perusahaan sekecil ini masih mengundangku. Benar-benar tidak tahu malu. Aku keluar sebentar. Hei hei. Kakak kelima. Kartu tambahan itu berikan saja padaku. Kakak kelima. Tuan. Ada kabar dari keluarga Fu. Fu Ximing. Pasti sekarang dia sedang menderita. Fu Ximing. Dia baik-baik saja. Apa? Ku dengar dari bawahan. Dia istirahat dengan sangat baik semalam. Jangan-jangan racunnya sudah dinetralkan. Tidak mungkin. Aku sudah meracuni selama bertahun-tahun. Tidak ada yang bisa menawarnya. Jangan-jangan karena wanita itu. Kamu selidiki wanita yang menikah ke keluarga Fu itu. Sebenarnya dia siapa? Baik. Sudah selesai cepat masuk. Terburu-buru kenapa? Merusak acara. Tentu saja harus tampil terakhir. Bagaimana? Cukup. Cukup mirip pengungsi. Mirip pengungsi baru benar. Eh. Hari ini momen penting seperti ini. Kamu yakin tidak mau berdandan lebih cantik? Cantik itu membosankan. Tentu saja semakin menyedihkan kita. Mereka akan semakin mengasihani kita. Pantas saja kamu. Ayo pergi. Ayo pergi. Lukanya sudah tertutup semua. Kalau sampai aku tahu siapa yang menganggu putriku tersayang. Lihat saja bagaimana aku akan menghajarnya. Nyonya juga datang. Baik. Silakan masuk. Silakan masuk. Sudahlah. Tamunya sudah datang semua. Jangan mempermalukanku hari ini. Baik. Ayah. Wah. Zihan semakin cantik saja ya. Benar sekali. Ku dengar Zihan sudah mulai mengambil alih bisnis keluarga. Dan melakukannya dengan sangat baik. Aku juga sedang memikirkannya. Biarkan putri kita belajar dari Zihan. Hahaha. Tidak sebaik yang kalian katakan. Hahaha. Aduh. Lao Lu. Kamu terlalu rendah hati. Setelah ini. Grup Lu akan diserahkan ke tangan Zihan. Pasti akan lebih maju lagi. Hahaha. Selamat datang untuk semua tamu undangan. Terima kasih telah meluangkan waktu dari kesibukan kalian. Untuk menghadiri perayaan ulang tahun ke-10 Grup Lu kami. Pada hari yang istimewa ini. Saya ingin berbagi kabar gembira dengan kalian semua. Saya akan mentransfer 50% saham Grup Lu kepada putri saya. Lu Zihan. Dia akan memimpin Grup Lu kita. Menuju kejayaan baru. Baik. Ku dengar keluarga Lu masih punya satu putri lagi. Namanya Lu An An. Dia putri Anda dan mantan istri Anda. Liu Yuweru. Kan. Ku dengar keluarga Lu masih punya satu putri lagi. Namanya Lu An An. Dia putri Anda dan mantan istri Anda. Liu Yuweru. Kan. Ini wartawan yang kamu undang. Bukan aku. Ternyata keluarga Lu masih punya anak perempuan lagi. Tapi kita belum pernah bertemu dengannya. Lalu Lu An An ini muncul dari mana? Tuan Lu. Ku dengar saat Grup Lu baru berdiri. Mantan istri Anda yang menyediakan modal awal. Jika demikian. Apakah Nona Lu An An punya hak waris? Bagaimana dia bisa tahu semua ini? Tidak boleh. Susah payah membuat Jiang Cheng melupakan keberadaan Liu Yuweru. Ibu. Lagi pula si Bisu kecil itu sudah dikirim ke desa sejak umur 9 tahun. Tidak ada yang pernah melihatnya lagi. Terlebih lagi. Sekarang dia sudah menikah dengan pria sakit-sakitan. Siapa yang tahu berapa lama dia bisa hidup? An An adalah putriku. Lalu sebagai putri keluarga Lu. Kenapa dia tidak punya hak waris? Hari ini adalah hari jadi Grup Lu. Seharusnya aku tidak ingin merusak suasana hati semua orang. Tapi karena teman-teman wartawan sudah bertanya. Maka aku hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. An An meninggal karena sakit pada usia 9 tahun. Maksud Nyonya Lu adalah Nona Lu An An sudah meninggal. Benar. An An ku yang malam. Lalu wanita ini siapa? Lalu wanita ini siapa? Lu. An An. Nyonya Lu. Sesuai perintah Anda. Nona kedua sudah dibawa kemari. Kapan aku menyuruhmu membawanya kemari? Nyonya Lu. Barusan Anda memanggil wanita ini Lu An An. Apakah dia putri yang Anda katakan sudah meninggal itu? Nyonya Lu. Nyonya Lu. Bisakah Anda menjelaskannya? Nyonya Lu. Apakah keluarga Lu benar seperti rumor yang beredar? Telah menganiaya Nona Lu An An. Bu bukan. Bukan begitu. Aduh. Kalian salah paham. Haha. An An tidak mati. Dia hanya tuli dan bisu sejak kecil. Aku mengirimnya kembali ke kampung halaman untuk memulihkan diri. Haha. Istriku. Ayah. Kenapa kamu mengatakan itu? Aku ini tuli dan bisu. Mengatakan seperti itu. Kalau sampai tersebar, dampaknya akan sangat buruk. Ternyata Nona kedua Lu adalah orang normal. Lalu kenapa keluarga Lu? Mengatakan bahwa dia meninggal karena sakit. Dan mengatakan bahwa dia cacat. Kamu masih belum mengerti. Dia biasanya memang tidak disayang. Sepertinya di rumah dia pasti banyak disiksa. Adik perempuan. Syukurlah kamu baik-baik saja. Kamu tidak tahu betapa khawatirnya aku padamu. Kenapa aku merasa Lu An An ini sangat takut pada kakaknya? Benar sekali. Lihat pakaian Lu An An. Lalu lihat pakaian Nona besar. Aku belum pernah melihat orang tua sebias ini. Benar. Sungguh menyedihkan. Tidak disayangi ayah atau ibu. Apakah aku salah merasa? Tuan Lu. Karena Lu An An masih hidup. Maka tentang transfer saham yang baru saja Anda sebutkan. Hahaha. Meskipun An An adalah putriku. Tapi sejak kecil kesehatannya tidak baik. Sebelumnya juga memengaruhi banyak pelajaran. Saya tidak bisa karena dia putri saya. Untuk mewariskan grup padanya. Itu tidak akan adil bagi karyawan saya. Hahaha. Ayah. Tapi saat ibu memberikan uang untuk mendirikan perusahaan. Bukankah kau mengatakan akan memberikan semuanya padaku? Omong kosong. Ah. Ayah. Kumohon jangan pukul aku. Aku salah. Ayah. Apakah aku mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya? Maaf. Aku tidak seharusnya mengatakan ini. Hahaha. Baiklah. Karena An An datang hari ini. Maka demi keadilan. Saya sudah menyiapkan dua hadiah. Satu adalah warisan saham perusahaan. Satu lagi adalah toko-toko di sepanjang jalan di Nanjie. Begini. Demi keadilan. Kalian berdua mengundi. Yang mana yang kamu dapatkan. Itulah milikmu. Ayah. Aku tahu kau paling sayang aku. Mereka juga tidak tinggal bersama kita. Aku juga tidak tahu seberapa besar cintamu padaku. Tentu saja. Bagaimana ayah bisa tidak menyayangimu? Bagaimana si kecil ini tidak mati di keluarga ku? Sekarang dia mendapat begitu banyak toko dengan cuma-cuma. Tidak apa-apa. Ketika dia mendapatkan toko. Sebelum kontrak berlaku. Pindahkan saja. Ibu tetaplah yang paling pintar. Demi keadilan. Kita serahkan pekerjaan pemundian kepada manajer uang dari hotel. Kalian berdua. Silakan. Apa? Bagaimana mungkin? Kenapa tidak? Apakah kalian melakukan sesuatu di bawah hidung kita? Bagaimana bisa? Aku hanya terkejut bagaimana adikku bisa beruntung seperti itu. Kakak. Aku suka kamu tidak suka padaku tapi tidak bisa mengalahkan aku. Tidak cukup untuk melakukan sesuatu. Tapi cukup untuk merusak segalanya. Ayah. Aku benar-benar tidak tahu mengapa kontrak itu jatuh ke tangan Luk An-an. Bukankah dia tuli dan bisu? Bagaimana dia tiba-tiba bisa berbicara? Tuan. Semua itu tidak penting. Yang penting sekarang kita harus mendapatkan kembali kontrak itu. Kalau tidak, nanti ketika Luk An-an, si kecil itu, menandatangani, sudah terlambat. Ya, si kecil itu pasti belum pergi jauh. Panggil orang. Ambil kontrak itu untukku. Jika dia melawan, jangan ragu. Si tua itu tidak akan pernah menyangka. Aku akan berpura-pura menjadi dia. Mengirim pesan kepada manajer hotel. Yang terjadi hari ini bagus. Nanti aku akan mentraktir makan malam. Oke. Ibu. Ini baru langkah pertama. Yang menjadi milik kita. Akanku ambil sedikit demi sedikit. Sudahlah, jangan dilihat lagi. Orang-orangku akan menyelesaikan semuanya. Kapan kau akan berhenti berpura-pura, si Bisu? Dia pasti tahu semuanya. Apakah pandangan yang kurasakan di hotel tadi itu darinya? Ibu sangat ahli dalam berakting. Bahkan aku pun terus-menerus ditipu. Tuan Mudafu, ternyata kau sangat cerdas. Pasti sudah lama menyelidiki keadaanku. Kau tahu bahwa aku juga dipaksa. Benarkah? Nyonya. Nyonya menikah dengan saya. Sungguh membuang bakat. Berusaha keras seperti itu. Hanya untuk sebuah kontrak warisan saham perusahaan kecil. Tuan Mudafu, kau pikir semua orang seperti kau, bisa bereinkarnasi. Jika Nyonya menginginkan uang, kenapa harus pergi jauh? Sepertinya kau masih belum mengerti aku. Asalkan kau membuatku bahagia. Jangan katakan satu keluarga lu, sepuluh keluarga lu. Aku bisa berikan padamu. Masih ingin memanjakanmu. Berpikir indah. Kenapa tidak mau? Kalau begitu, lebih baik kau tidak mengambil kontrak ini. Hei, tunggu. Jangan berpura-pura tidak bersalah di depanku. Aku tidak akan tertipu. Lepaskan aku. Lepaskan. Kontrak ini tidak untukmu lagi. Aduh. Tuan Mudafu, aku terluka. Sayang, sakit sekali. Kau benar-benar bodoh. Melihatnya seperti ini. Sepertinya dia tidak seburuk itu. Bagus sekali lu, Anan. Kau berani berselingkul dengan Gigolo di sini. Bagus sekali lu, Anan. Kau berani berselingkul dengan Gigolo di sini. Tapi pria ini cukup tampan. Kenapa lu, Anan begitu beruntung? Tidak hanya tidak bisutuli. Tapi juga mendapatkan pria tampan yang menumpang hidup. Pria tampan. Wanita di sampingmu itu barang bekas. Kenapa harus merendahkan diri untuk mencari uang seperti ini? Daripada Kau ikut denganku. Aku pasti akan memberimu lebih dari gadis kecil yang manis ini. Ada apa ini apa dia tidak mengenali Fuximing. Sepertinya akan ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Kau menertawakan apa lu, Anan kau masih punya malu. Dia tidak tahu malu. Lalu apa kau ini? Aku adalah nona muda keluarga lu. Kalau kau tidak punya sedikitpun daya tarik, apa kau pikir aku akan peduli dengan Gigolo sepertimu? Kau lenyaplah. Kau tidak tahu diuntung. Kalian semua buta. Lihat aku menyerahkan barang-barang ini ke keluarga Fu. Kalian masih bisa tertawa. Sekelompok orang bodoh. Hal sekecil ini saja tidak bisa diselesaikan. Saat kami mengejar lu, Anan. Tiba-tiba ditangkap sekelompok orang. Beberapa saudara lainnya telah dikorbankan. Hanya aku yang berhasil melarikan diri untuk melaporkan. Bagaimana mungkin lu, Anan memiliki kemampuan sebesar itu? Pasti ada seseorang di belakangnya yang membantunya. Dia di pedesaan. Siapa yang bisa membantunya? Ayah ibu. Lu, Anan sekarang berani memelihara Gigolo di luar. Apalagi yang tidak berani dia lakukan. Pria apa? Ayah lihat. Aku hanya memotret satu punggung saja. Mobil ini kenapa begitu familiar ya? Bukankah ini mobil keluarga Fu? Bagus sekali. Lu, Anan itu. Menggunakan uang keluarga Fu untuk memelihara pria di luar. Jika keluarga Fu mengetahui hal ini, memukulnya sampai mati adalah masalah kecil. Bagaimana jika kita ikut terseret? Aku punya cara untuk mendapatkan kembali kontraknya. Cara apa? Biar aku yang urus. Lu, Anan. Karena kau mencari kematianmu sendiri. Jangan salahkan kami jika tidak sopan. Hampir selesai. Aku sarankan kau lebih baik menurut. Perlukah aku memberimu pelajaran baru? Sayang. Bicaralah baik-baik. Kau tidak suka mendengarkan. Kau juga tidak suka dipanggil. Begini. Sekarang aku sudah bicara. Kan. Katakan padaku. Bagaimana aku harus menjelaskannya pada Nenek? Nona lu begitu pintar. Sangat pandai berakting. Aku yakin kau bisa menyelesaikannya sendiri. Zihan. Aku dengar dari kepala pelayan kalau sebelumnya kau selalu berpura-pura bisutuli. Benarkah? Nenek. Kau sudah tahu semuanya. Nenek. Sebenarnya. Kau bukan kepala pelayan yang memberitahuku. Kau berencana menyembunyikannya dariku sampai kapan? Nenek. Maafkan aku. Aku tidak bermaksud menyembunyikannya darimu. Luanan. Aku sudah bilang padamu. Akan ada hari seperti ini. Sudahlah. Aku pasrah. Nenek. Sebenarnya aku masih ada satu hal lagi yang ingin kukatakan padamu. Sebenarnya. Nama asliku adalah Luanan. Wanita ini bukankah ingin merebut harta keluarga fu? Kenapa harus mengungkapkan identitas aslinya? Nenek. Aku benar-benar minta maaf. Terima kasih atas perawatan dan toleransimu selama ini. Aku akan pergi sekarang. Siapa yang mengizinkanmu pergi? Kamu pergi. Di mana aku bisa menemukan cucu kerempuan sebaik ini lagi? Nenek. Apakah nenek tidak marah padaku? Anak bodoh. Bagaimana mungkin aku marah padamu? Hal-hal yang terjadi di masa lalu bukanlah salahmu. Kamu juga korban dalam hal ini. Anak yang begitu baik dan pengertian. Dia bahkan tidak melepaskannya. Nenek. Anda bilang dia baik dan pengertian. Nenek tidak tahu betapa berbaktinya An-An. Dia tahu bahwa bahan kayu cendana baik untuk kesehatanku. Dia membeli satu set furnitur kayu cendana di mal dan mengirimkannya ke rumah. Siyao Wu. Kamu benar-benar menikahi harta karun. Kamu harus menghargainya. Aku pikir semua catatan pengeluaran itu adalah barang-barang mewah yang dia beli untuk dirinya sendiri. Tak disangka itu untuk nenek. An-An. Jangan khawatir. Karena kamu sudah menikah dengan keluarga kami. Kamu adalah bagian dari keluarga kami. Setelah ini. Tidak ada yang bisa mengertakmu. Keluarga Lu juga tidak masuk. Nyonya. Ini adalah pakaian yang dikirim oleh Kak. Hem. Nenek. Ini milikmu. Paman Butler. Ini milikmu. Nyonya. Ini untukku. Hem. Merawatmu adalah tugasku. Hadiah ini terlalu mahal. Aku tidak bisa menerimanya. Ambil saja. Terima kasih. Nyonya. Benar-benar anak yang baik. Tahu bagaimana peduli pada orang lain. Lihat. Dia menyiapkan hadiah untuk semua orang. Beberapa orang. Tidak tahu bagaimana menghargai istri mereka. Pantas saja mereka tidak mendapatkan hadiah. Membosankan. Keras kepala. An-An. Taktik ini bagus. Mundur selangkah untuk maju dua langkah. Nenek adalah orang yang berpengalaman. Pria tidak boleh terlalu dimanja. Kamu bersikap dingin dan panas padanya. Dia akan tahu bagaimana menghargaimu. Wanita tua ini kenapa lebih banyak aktingnya daripada aku. Mana kontraknya? Seingatku aku menaruhnya di sini. Apa yang sedang Nyonya cari? Aku beri kamu tiga detik. Tiga. Dua. Aku aku lapar. Nyonya lapar. Mengapa mencari makanan di sofa? Aku akan kembali ke kamarku dulu. Aku bisa memberimu kontraknya. Tapi ada syaratnya. Kenapa tidak mau? Kalau begitu lupakan saja. Hei hei hei. Aku mau. Aku mau. Suami. Nyamankah? Sedikit lebih kuat. Baiklah. Tidak apa-apa. Aku bisa tahan. Oke. Syaratnya sangat sederhana. Setiap hari sebelum aku tidur. Kamu harus datang saat aku panggil. Hah. Apa yang ingin kamu lakukan? Tidurlah. Aku tidak setuju. Terserah aku. Jika kamu berani bergerak lagi. Aku akan mengurusmu sekarang juga. Kamu, Iblis Betina. Jika kamu berani menusukku dengan jarum perak itu. Kamu tidak akan bisa memakai baju atau tidur lagi. Fu Ximing. Jika kamu berani melakukannya. Aku akan menusukmu sampai mati. Inikah yang dia sebut tidur? Ciu, Ciu, Ciu. Lu An An. Jangan bilang kamu masih mengharapkan sesuatu yang lain. Iblis Betina. Setidaknya dia menepati janjinya. Nyonya. Keluarga lu datang. Berapa banyak dari mereka? Ketiga anggota keluarga itu datang. Mereka benar-benar terburu-buru. Baiklah. Kamu turun dulu. Nyonya. Apakah perlu memberitahu Nyonya tua? Suka menunggu kalau begitu tunggu sampai puas. Gadis jalan kecil ini sebenarnya sedang melakukan apa? Kita ibu dan anak yang menunggu tidak masalah. Tapi tuan bagaimanapun juga adalah ayah kandungnya. Bagaimana bisa dia mengabaikan ayahnya sendiri seperti ini? Benar. Ayah. Kemarin ayah baru saja mentransfer saham kepadanya. Hari ini dia sudah berbalik dan tidak mengakui siapapun. Tunggu sebentar. Ayah harus memberinya pelajaran. Kalau saja dia belum menikah. Aku pasti sudah menghabisinya. Kalau saja dia belum menikah. Aku pasti sudah menghabisinya. Tuan. Jangan marah lagi. Anda lupa kita masih punya kelemahannya di tangan kita. Dia tidak akan bisa membuat masalah besar. HMPH. Lebih baik begitu. Nyonya kami mengundang Anda masuk. Dasar gadis manis. Berani memasang wajah masam pada kita. Lihat saja nanti bagaimana aku akan menghabisimu. Bagus sekali. Gadis manis. Kemarin berdandan seperti itu di hotel. Apa itu untuk mencari simpati? Benar-benar seperti ibu seperti anak. Sama persis dengan ibumu. Berani sekali kau memukulku. Siapa yang memberimu keberanian untuk menghina ibuku? Kau tidak tahu siapa dirimu. Oh. Aku lupa. Identitasmu sebagai putri keluarga lu semuanya dicuri. Memakai barang orang lain terlalu lama. Jadi merasa itu milik sendiri. Kau. Lu an-an. Jangan keterlaluan. Jangan berpikir bahwa sekarang kau adalah nyonyafu. Kau bisa tidak mengakui keluargamu. Sudahlah. Sudahlah. Ngapain bicara omong kosong itu padanya. Jangan lupa tujuan kita datang ke sini hari ini. Kalau begitu. Lu an-an. Tanda tangani kontrak ini. Aku secara sukarela melepaskan 50 persen saham Blue Corporation. Aku juga secara sukarela melepaskan semua properti keluarga lu. Semua yang diperoleh di keluarga Fu menjadi milik keluarga lu. Kalian sedang mempermainkanku. Lu an-an. Kau sengajakan. Bagaimana mungkin? Kakakku tersayang. Rasa malumu telah memperbarui pengetahuanku. Aku beritahu kau. Di ponselku ada bukti kau berselingkuh dengan pria lain. Jika kau tidak menanda tangani kontrak ini. Aku akan memberikan buktinya ke keluarga Fu. Buktinya kuat. Tidak bisa mengelak lagi. Buktinya kuat. An-an. Aku sarankan kau tanda tangani saja. Bagaimanapun juga. Kita adalah keluarga. Hal memalukan seperti ini. Kalau tersebar keluar. Tidak baik untuk kita semua. Baiklah. Aku bisa menanda tanganinya. Tapi setidaknya biarkan aku melihat buktinya dulu. Lu an-an. Kau benar-benar keras kepala. Siang bolong bermesraan dengan pria asing di luar. Lu an-an. Kau tidak tahu malu. Keluarga lu masih punya harga diri. Pria liat. Hahaha. Kalau dia tahu. Pasti akan mati karena marah. Dia menertawakan apa. Apa dia tahu rahasianya terbongkar jadi ingin menjilat kita. Kau tanda tangani kontraknya sekarang juga. Setelah ini. Menurut saja pada kita. Kita akan membantumu merahasiakannya. Kalau tidak. Aku akan menyerahkan ini ke keluarga Fu. Kau tidak akan tahu bagaimana kau mati. Tapi an-an. Tadi kau membuat ayahmu menunggu di luar begitu lama. Kau harus meminta maaf dengan benar. Kalau tidak. Orang-orang akan bilang kalau putri keluarga lu kita tidak berbakti. Benar. Apa yang harus kulakukan? Hem. Bagaimana kalau kau bersujud dan meminta maaf. Masalah ini dianggap selesai. Kedepannya. Tuan. Jangan ungkit lagi kenakalan an-an hari ini. Baiklah. Baiklah. Lakukan seperti itu saja. Waktunya seharusnya sudah hampir tiba. Ingin aku berlutut dan meminta maaf. Mimpi. Anak durhaka. Kau makan punyaku. Tinggal di tempatku. Sekarang disuruh berlutut dan kau tahu. Kau juga tidak mau. Pertunjukan bagus dimulai. Berlututlah. Kau. Ah. Aku suruh kau berlutut. Kau harus berlutut. Tuan lu sungguh berwibawa. Nenek. Kau tidak apa-apa. Jangan salahkan ayahku. Dia juga tidak sengaja. Tanganmu terluka seperti ini. Masih bilang tidak apa-apa. Orang-orang. Bawa nyonya turun untuk dibalut. Nenek. Jika ayahku melakukan kesalahan. Aku akan bertanggung jawab untuknya. Jangan salahkan dia. Jangan salahkan dia. Tidak perlu kau berpura-pura baik hati di sini. Berani-beraninya membuat onar di wilayah keluarga Pukami. Inilah didikan keluarga lu kalian. Nyonya tua. Mengganggu ketenangan anda adalah kesalahan junior ini. Hanya saja anda tidak tahu. Anak perempuan durhaka saya itu suka membuat onar. Aku datang ke sini hari ini untuk memberinya pelajaran. Hahaha. Kalau mengganggu anda. Saya akan membawanya pulang untuk dididik. Ada masalah serius apa sampai dipukul dan dihukum berlutut. Ini. Keluarga lu. Kalian sering melakukan ini. Ini. Nenek. Aku benar-benar tidak mau membohongi nenek. Dua hari yang lalu aku melihat dia di luar diam-diam bertemu dengan pria liar. Aku menasihatinya tapi dia tidak mau dengar. Malah menyalahkanku ikut campur. Ayah juga karena masalah ini sangat marah. Siapa nenekmu? Tidak cepat ke sini. Siapa nenekmu? Tidak cepat ke sini. Sepertinya keluarga lu masih hidup terlalu nyaman. Tenang saja. Kakak kelima. Aku akan cari orang untuk membuat masalah bagi mereka. Tapi mau ngomong. Kalau tidak melihat dengan mata kepala sendiri. Siapa yang percaya ada ayah seperti itu. Kecil ini. Kakak Ipar. Dia. Hidupnya benar-benar suram. Kakak kelima. Harus menyayanginya ya. Sudah selesai bicara. Sudah selesai bicara. Cepat pergi. Eh kakak Ipar. Nyonya menggunakan taktik. Penderitaan untuk keuntungan. Dengan baik. Tidak mendapatkan penghargaan aktris terbaik sungguh sayang. Suami. Apa maksudmu dengan kata-kata itu? Kenapa harus melukai diri sendiri? Aku tidak percaya kamu tidak punya cara yang lebih baik. Kamu juga lihat kan. Di dalam sana dipaksa oleh orang jahat. Terpaksa bertindak. Aku juga benar-benar tidak punya cara lain. Tunggu dulu. Jadi sekarang kalian. Diam. Aku harap kamu ingat identitasmu sendiri. Kamu adalah Nyonya Fu. Wanita Fu Siminku. Kamu. Jadi maksud suamiku. Nyonya Fu bisa bertindak seenaknya di Jiang Cheng. Terserah kamu mau memahaminya bagaimana. Ya sayang. Kamu tenang saja. Nanti di depan orang luar. Aku tidak akan membuatmu malu. Oke. Ini. Pohon besi seribu tahun berbunga. Itu bukannya Luan An. Cowok di sebelahnya. Kok kelihatan familiar ya? Itu si cowok simpanan. Ayah. Ayah lihat. Cowok simpanan yang dipelihara Luan An. Itu tuh. Eh. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Salah. Salah. Ini kan rumah kamu. Ngapain kita lari? Aku belum bisa ngasih tahu orang-orang tentang kondisi kesehatanku. Oh iya. 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 Tapi sejak kapan kamu jadi dikira cowok simpanan? Cewek itu emang agak onsi. Tapi selera ceweknya lumayan lah. Kakak kelima. Kamu emang cocok jadi cowok simpanan. Udah dong. Percaya apa enggak? Aku kirim kamu ke Club Emperor buat jadi cowok simpanan. Becanda. Becanda. Tadi mereka jelas-jelas ada di situ. Lagi nempel-nempel gitu. Pasti Luan An udah sembunyiin cowoknya. Ayah. Sekarang kita cari. Pasti bisa nangkap cowok simpanan itu. Udah cukup. Press beer Lu. Keluarga Lu kalian benar-benar membuatku takjub. Keluarga Fukami kuilnya kecil. Nggak muat buat ngampung Dewa Dewi kayak kalian. Maaf nyonya tua. Semua ini karena aku gagal mendidik anak. Lain kali aku akan datang ke rumah untuk meminta maaf. Hahaha. Tidak perlu. Li. Antar tamu. Sebel banget. Bukannya kamu bilang ada cara buat nambil kontraknya. Ini cara kamu. Hari ini muka aku udah kamu bikin malu abis-abisan. Tuan. Ayah. Ngapain mukul ibu. Lagi pula. Kamu masih berani ngomong ini semua gara-gara Luan An. Dasar cewek memalukan. Bikin aku malu besar di depan Tuan. Aku nggak akan biarin kamu lolos. Dan juga si anak durhaka itu. Jangan kira udah gede bisa seenaknya sama aku. Halo. Press beer Lu. Pihak bang tiba-tiba membatalkan pinjaman yang sudah disetujui. Apa? Perjanjian kerjasamanya kan udah ditanda tangani. Kata orang yang murus. Kayaknya karena kita nyinggung Tuan Muda keluarga Sen. Maksudmu si Sen Ling Feng yang idiot itu. Iya. Iya. Dia. Press beer Lu. Katanya Tuan Muda Sen paling suka cewek cantik. Kalau kita kirim cewek ke dia. Terus bikin dia senang. Mungkin masalah ini. Aku harus cari cewek cantik di mana. Tuan. Kamu masih ingat si Luan An itu kan? Dulu. Liu Yue Ru adalah wanita tercantuk di Jiang Cheng. Wajah Luan An yang menggoda itu. Sepenuhnya diwariskan dari gennya. Benar. Tapi wanita jalan itu ada di keluarga Fu. Apa yang bisa aku lakukan? Tuan besar. Anda lupa siapa orang yang paling dia pedulikan? Liu Yue Ru. Benar. Gunakan Liu Yue Ru sebagai umpan. Dia pasti akan keluar. Lalu setelah itu. Kirim dia ke tempat tidur Tuan Muda Sen. Kemudian cari beberapa paparazzi untuk mengambil beberapa foto mesum. Saat itu. Masalah pinjaman bisa diselesaikan. Dan kontraknya juga bisa kita dapatkan kembali. Jika kali ini gagal lagi. Jangan kembali lagi. Tuan. Ini semua informasi tentang wanita itu. Lu An An. Ya. Dia adalah anak haram keluarga Lu yang dinikahkan dengan keluarga kaya menggantikan Lu Zihan. Dan dia juga berpura-pura tuli dan bisu. Beberapa hari yang lalu. Di perayaan ulang tahun keluarga Lu. Dia tiba-tiba berbicara. Bahkan orang tuanya sendiri tidak menyangka. Berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Menarik. Berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Menarik. Apa yang sebenarnya terjadi dengan kemampuan medisnya? Memang benar wanita itu lemah dan sakit-sakitan sejak kecil. Tapi sejak dia berusia 9 tahun. Jiang Cheng tidak menemukan jejaknya lagi. Sampai beberapa hari yang lalu dia muncul kembali di mata publik. Dan selain kejadian dengan nyonya tua keluarga Fu. Dia tidak pernah menunjukkan kemampuan medisnya yang luar biasa lagi. Bahkan untuk sakit kepala. Dia pergi ke rumah sakit. Keluarga Fu akan segera memilih kepala keluarga baru. Fu Ximing harus mati sebelum itu. Cari kesempatan untuk membunuh mereka berdua. Baik. Antar An-An, kamu datang. Cepat duduk. Cepat duduk. Katakan saja. Apa? Mau tambah sendiri kalau mau makan apa? Antara kita tidak perlu berpura-pura menjadi ayah dan anak yang berbakti. Di mana ibuku? An-An, kamu tahukan kalau ibumu itu kondisinya kurang baik? Waktu kamu kecil. Dia selalu bertingkah gila. Selama bertahun-tahun, untunglah ayahmu mencari seseorang untuk merawatnya. Setelah selesai makan, kita akan mengantarmu menemuinya. Tidak usah. Kita pergi sekarang saja. An-An. Bagaimanapun juga, kita ini keluarga. Kami pasti akan menepati janji yang kami buat padamu. Sahamnya juga tidak kami inginkan lagi. Anggap saja itu sebagai hadiah ulang tahun dewasamu. Ini anggur Lingzi, baik untuk kesehatan. Kamu coba dulu. Kalau begitu, terima kasih. Meskipun pintar, dia tetap tidak bisa mengalahkan aku. An-An. Tubuhmu lemah. Minumlah dua gelas lagi. Kamu. Ayo, bawa dia ke Hotel Sikai. Ayo, ayo, ayo. Dengarkan aku. Dengarkan aku. Hari ini semua pengeluaran. Tuan Muda Sen yang bayar. Hahaha. Minum. Tuan Muda Sen yang bayar. Minumlah sepuasnya. Kak Sen hari ini kelihatannya senang sekali. Senang dong. Kakak kelima mau menikah. Benarkah? Bagaimana mungkin tidak senang? Selamat ya. Kakak kelima. Kapan-kapan kakak kelima ajak kakak ipar untuk bertemu dengan kita ya? Lupa kalau wanita itu dikirim untuk mengusir nasib buruk. Tuan Fu. Maafkan aku. Nanti saja kalau ada kesempatan yang tepat. Tuan Fu. Apa kali ini kau serius? Wanita ini tidak sederhana. Berikan kartu kamarnya padaku. Untuk apa? Kamar Presiden Sweet Hotel Sikai. Jangan sampai salah. Kita lihat saja setelah malam ini. Apa kau masih bisa sombong? Gimana di sana tenang? Masih diawasi. Dia masih minum-minum kok. Ada apa ini? Lepaskan aku. Fu Si Ming. Letakkan. Kenapa kamu di sini? Kenapa kamu di sini? Apa kau akan percaya jika kukatakan aku dibius dan dikirim ke sini oleh keluarga lu? Diberi obat bius. Kau pikir aku akan percaya? Sungguh. Meskipun aku tahu ini kedengarannya bohong. Tapi aku bersumpah aku benar-benar tidak selingkuh. Benarkah? Beri aku seratus nyali. Aku tidak akan berani mengkhianatimu. Aku juga tidak berani mengkhianati kamu. Lagipula aku tahu ini kamar. Bagaimana mungkin aku dan dia? Kalau bukan aku yang masuk. Kau tahu seberapa berbahayanya? Luq Si Han. Aku akan celaka karenamu. Aku berjanji. Aku berjanji. Tidak akan terjadi lagi. Pakai baju. Dalam 10 menit, datang ke hotel sekarang. Bawa juga satu set pakaian wanita. Ada apa? Kembali. Kakak kelima. Aku salah. Aku benar-benar tidak tahu kenapa kakak Ipar ada di kamarku. Kau tahu betapa pengecutnya aku. Kan? Kakak kelima. Baju. Pergi ganti. Berani-beraninya kau mengantar wanitaku ke ranjang pria lain. Sepertinya keluarga lu benar-benar tidak ingin hidup. Tunggu dulu. Perkara ini bisa saya selesaikan sendiri. Perkara ini bisa saya selesaikan sendiri. Beri aku alasan. Bukankah kau bilang aku adalah nyonya muda keluarga Fu. Bisa berjalan bebas di Jiang Cheng. Kali ini mereka memperlakukanku seperti ini. Aku ingin memberi mereka pelajaran. Maka lebih baik kau berikan padaku jawaban yang memuaskan. Suami, sampai jumpa. Halo. Di mana Lu Zihan sekarang? Si bodoh itu di kamar 4012. Sedang menunggu untuk mengajak paparazzi ke tempatmu. Cari orang lagi. Siapa? Jangan ketuk lagi. Siapa? Halo, pelayan. Ada apa? Hotel kami menyiapkan makanan untuk setiap tamu terhormat. Maukah Anda membiarkannya masuk? Masuk. Siapa kamu? Ada apa? Sayang, kenapa ini bukankah kita baru saja tidur bersama? Kenapa bangun tidur langsung tidak mengakui? Pergi kalian. Dasar bodoh. Berhenti merekam. Berhenti merekam. Berhenti merekam. Merekam apa kalian? Kakak, apa kau baik-baik saja? Lu An An, ini pasti ulahmu lagi, kan? Lu An An, ini pasti ulahmu lagi, kan? Kakak, bagaimana kau bisa mengatakan itu padaku? Aku di sini untuk membantumu. Lu An An, kau sudah tahu semua ini sebelumnya, kan? Ini semua jebakan yang kau atur, kan? Kakak, bukankah sejak kecil kau suka menjadi pusat perhatian? Aku melakukan ini untukmu. Kalian sudah ku beri izin untuk pergi. Aku akan membunuhmu. Nona Lu, kami hanya menuruti perintah. Dendam ada kepalanya. Hutang ada pemiliknya. Jika kau ingin balas dendam, carilah keluarga Lu. Berikan kartunya padaku. Aku tidak akan mempersulit kalian. Jika begitu, aku hanya bisa memberi tahu keluarga Fu kalau kalian bekerja sama untuk menjebakku. Aku tidak tahu apa yang akan keluarga Fu lakukan. Nona Lu, jangan beri tahu keluarga Fu. Kami akan tamat kalau sampai keluarga Fu tahu. Berikan padaku. Ayo pergi. Aku akan menyuruh ayah untuk membunuhmu, benarkah? Lalu menurutmu, setelah melihat video ini, apakah ayah kita yang baik hati itu akan kasihan padamu atau memutuskan hubungan ayah anak denganmu? Aku salah. Aku salah. Aku mohon padamu, demi hubungan kita sebagai saudara tiri. Jangan beri tahu ayah. Baiklah. Kalau kau tidak mahu ku beri tahu padanya, beri tahu aku di mana ibuku berada. Beri tahu aku di mana ibuku berada. Mana aku tahu. Kalau kau tidak mau memberi tahu ku, aku akan menyebarkan video ini. Baiklah. Baiklah. Aku akan bicara. Waktu kamu masih kecil. Sebelum kamu dikirim ke desa, Liu Yuweru mengalami gangguan jiwa. Ayah mengirimnya ke rumah sakit jiwa. Pantas saja selama bertahun-tahun tidak ada yang bisa menemukannya. Aku benar-benar tidak tahu lagi. Dengar ya. Aku tidak punya waktu untuk bermain drama denganmu. Jika kau masih tidak mau memberitahuku, aku akan menyebarkannya. Biar semua keluarga kaya di Jiang Cheng melihat video ini. Aku sudah mengatakan semua yang perlu ku katakan. Berikan kartunya padaku. Aku tidak puas dengan hasilnya. Sepertinya kita hanya bisa bertemu online. Lima hari. Beri aku waktu lima hari. Aku akan pulang dan mencari tahu dari ibuku lalu memberitahumu. Satu hari. Kau hanya punya waktu satu hari. Jika aku tidak mendapatkan apa yang ku inginkan, jangan salahkan aku. Kakak Ipar benar-benar hebat. Benar-benar membuat jebakan besar seperti itu. Hanya untuk mencari keberadaan ibunya. Kakak kelima. Sampai sekarang aku masih curiga. Apakah dia benar-benar dipaksa menikah menggantikan orang lain ke keluarga pu? Bagaimana penampilanku hari ini? Sangat bagus. Terutama bagian rayuan itu. Aduh. Jangan bahas lagi. Sekarang aku baru memikirkan tatapan genit dan nada bicara menjijikan luzihan. Aku merinding semua. Eh. Ngomong-ngomong. Apa kau benar-benar tidak berencana meninggalkan keluarga pu? Meskipun iblis besar itu temperamennya sangat buruk. Tapi juga tidak terlalu buruk. Dan kebetulan bisa memanfaatkan latar belakang keluarga pu untuk menyelidiki keberadaan ibuku. Anan. Ku bilang. Apa kau serius? Apa? Jangan bilang kau jatuh cinta pada iblis besar itu. Suka apa-apa yang kau bicarakan apa yang kau bicarakan. Benar-benar. Haha. Ayo pergi. Ingat ya. Pak sopir. Pak sopir. Suamiku datang. Aku akan batalkan pesanan ini dulu. Bapak pulang saja. Baiklah. Baiklah. Anak muda sekarang memang begitu. Aku pergi dulu ya. Aku masih harus menjemput orang lain. Pak sopir. Maaf ya Pak sopir. Benar-benar iblis besar. Sangat menakutkan. Anan. Jaga dirimu baik-baik. Sayang. Kau baik sekali. Aku kira kau sudah pergi. Ternyata kau masih menungguku di bawah. Jelaskan dengan jelas. Kalau tidak tanggung sendiri akibatnya. Kau menyakitiku. Sakit masih ada yang lebih sakit lagi. Ah lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Ah. Kau sedang apa? Aku sedang apa? Aku memberimu satu kesempatan terakhir untuk menjelaskan. Siapa kau? Datang ke keluarga ku. Apa tujuanmu? Aku adalah orang yang diatur keluarga lu untuk menanggung bencana bagi Lu Zihan. Dengan kemampuanmu. Jika kau tidak mau. Seharusnya ada seratus cara untuk menghadapinya. Kan? Aku benar-benar tidak punya tujuan apapun. Tidak jujur ya? Ah. Bukankah kau memanggilku suami? Aku sedang menjalankan hak sebagai seorang suami. Cerai. 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 Kau bilang apa? Cerai. Kita bisa bercerai. Karena kau meragukan tujuanku menikah dengan keluarga Fu. Kita bisa saja bercerai. Dengan begitu kau tidak perlu khawatir tentangku lagi. Merugikan keluarga Fu lagi. Dua ratus juta uang mahar yang digelapkan keluarga lu. Aku akan mengembalikannya padamu. Hanya dua ratus juta. Apa kau pikir aku kekurangan? Lalu apa lagi yang kau inginkan? Aku ingin kau mengatakan yang sebenarnya dengan mulutmu sendiri. Orang yang terakhir kali berbohong padaku sudah dilempar ke buaya oleh Shen Ling Feng. Halo, Nenek. Ada apa? Si Awu. Sekarang kau sedang bersama Anan. Eh, dia tidak di sini. Nenek. Aku di sini. Anan dimana bukankah hari ini ulang tahunmu yang ke-20? Nenek sudah menyiapkan banyak makanan enak di rumah untukmu. Cepat pulang. Baiklah. Nenek. Terima kasih. Kami akan segera kembali. Sedang memikirkan apa? Tidak ada apa-apa. Hanya memikirkan ibuku. Dulu dia juga selalu suka memelus kepalaku. Lalu. Membuatkanku berbagai macam mainan kecil. Sayangnya. Mainan-mainan kecil ini semua direbut oleh Ruk Zeehan. Maaf. Aku tidak seharusnya mengatakan ini padamu. Tunggu aku sebentar. Berhenti. Ada apa? Anak kecil. Ini satu juta. Paman tukar sama kamu boneka ini boleh nggak? Terima kasih. Ini kok bisa ada di tanganmu. Jangan tanya kalau nggak boleh ditanya. Nih, pegang. kelihatannya galak. Sebenarnya cukup mengharukan juga. Kita ditipu. Cepat pergi. Siapa yang izinin kalian pergi? Serang bersama. Hati-hati. Fushimi, tubuhmu bukankah sudah lama terkikis racun? Bagaimana kamu tahu aku keracunan? Siapa yang mengirimimu kemari? Mulut mereka mengandung racun. Minggir. Minggir. Hati-hati sedikit. Sudah mati. Kakak kelima. Kamu baik-baik saja. Bersihkan jejaknya. Jangan sampai nenek tahu. Kirim orang lagi untuk menyelidiki dengan jelas. Aku ingin tahu siapa yang berani menerobos masuk ke rumah keluarga Pukita. Biar aku obatilu kamu dulu. Nggak apa-apa. Cuma luka kecil. Duduk. 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 Situasi apa ini? Luanan berani bicara seperti itu pada kakak kelima. Dan kakak kelima bahkan tidak marah. Ada racun di pisaunya. Aku sudah menekan penyebaran racunnya. Kamu tetap harus ke rumah sakit. Tidak bisa ke rumah sakit. Kakak Ipar. Tenang saja. Aku sudah menyuruh orang untuk mengundang Master Yunhe. Kamu turun dulu. Baiklah. Lampu bohlam pamit undur diri. Luka kecil nggak bakal bikin mati. Kenapa tadi kamu menolongku? Siapa bilang aku mau nyelamatin kamu? Aku cuma nggak mau ngerepotin orang lain karena urusanku. Kakak kelima. Master Yunhe datang. Sifu. Muridmu. Apa? Sifu. Bagaimana Anda bisa datang kemari? Ana. Kamu sangat berbeda dengan ganis kecil kurus dan hitam itu. Aku hampir nggak ngenalin kamu. Sifu. Kita ngobrol nanti saja. Periksa dia dulu baru bicara. Oh oh oh. Baiklah. Baiklah. Kamu istirahat dulu sana. Sifu. Kenapa baru sebentar aku pergi? Sudah begini keadaannya. Master. Berapa lama lagi waktuku? Dengan kecepatan ini. Mungkin hanya tiga bulan. Tiga bulan sudah cukup. Aku sangat tahu kondisi tubuhku sendiri. Hasil ini sudah kuduga sebelumnya. Oh iya. Master. Bagaimana Anda bisa mengenal istriku? Kalau cerita ini diceritakan panjang sekali. Bertahun-tahun yang lalu, aku melewati sebuah desa dan secara tidak sengaja menyelamatkannya. Sekaligus menyembuhkan penyakit bisu dan tulinya. Tadinya. Aku berniat untuk langsung pergi. Hasilnya. Guru, jangan pergi. Terimalah Anan sebagai murid. Anan. Kamu benar-benar anak baik. Kau mau belajar. Aku ajari kamu. Lalu bagaimana selanjutnya? Bagaimana selanjutnya? Tentu saja aku tidak setuju. Coba kau pikir. Orang yang terbiasa hidup bebas dan santai sepertiku. Bagaimana mau repot-repot mengurus anak kecil? Tapi aku hidup sudah lebih dari separuh umurku. Belum pernah melihat anak kecil yang tidak tahu malu seperti ini. Aku, aduh, menyebalkan sekali. Aku mengajarkannya sedikit ilmu medis. Saat pergi aku juga memberinya beberapa buku. Menyuruhnya untuk mempelajarinya sendiri dengan baik. Sebenarnya aku juga tidak banyak mengajarinya. Tidak disangka kakak Ipar dulu lumayan tidak tahu malu ya. Hahaha. Eh. Bicara bagaimana itu? Bicara seperti itu tentang muridku keterlaluan sekali. Bilangnya gak sayang. Tapi kelakuanmu menunjukkan sebaliknya. Hahaha. Ah. Baiklah. Sudah larut juga, guru. Saya akan meminta Ling Feng untuk mengantarmu pulang. Baiklah. Kau harus banyak istirahat. Jangan begadang. Ayo pergi, guru. Kau harus ingat baik-baik. Jangan begadang lagi ya. Ayo pergi, guru. Pelan-pelan. Guru, ceritakan lagi padaku. Masalah ini mudah. Minum dulu. Minum, minum. Minum saja. Ayo. Beri dia minum. Minum, minum. Huxi Ming. Apa kau hampir mati? Tenang saja. Tidak akan mati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hei, bangun. Ya ampun, Tuan Mudafu sayangku. Sekarang waktunya istirahat, jelaskan sedikit. Habislah, habislah, kenapa bisa ketahuan dia? Ini cuma teman iseng mirim. Jangan dianggap serius. Jangan menguji kesabaranku, suamiku. Kenapa, mau cari simpatiku lagi dengan berakting? Aku tidak, benar-benar sedang berakting. Baiklah, kalau kamu bilang kamu tidak, buktikan padaku. Aku, meremehkanmu ternyata, aktingmu sangat bagus sampai aku pun tertipu. Seperti ini. Bolehkah, kamu seperti ini? Aku akan serius. Ayo kalau mau. Siapa takut siapa? Lu an-an, kenapa kamu begitu impulsif? Kok bisa? Lu sudah tidur. Siapapun aku. Dia mungkin tidak akan melakukan apapun padaku kan. Haruskah aku memberitahunya? Pagi-pagi buta momel apa sih? Bukan apa-apa. Cuma lagi mikir. Haruskah aku memberitahumu sesuatu? Ada apa? Katakan padaku. Tidak ada hal besar. Cuma. Cuma. Orang yang kamu temui di hutan hari itu. Sebenarnya aku. Apa-apa. Aku tahu seharusnya aku memberitahumu sejak lama. Tapi aku lihat kamu terus mencari liontin giok itu. Kamu bahkan memukul ilu zihan. Aku pikir-aku pikir kamu mau membunuh dan menghilangkan jejak. Jadi aku baru. Lu an-an. Beranginya kamu. Aku peringatkan kamu. Jangan mengganggu ku. Kalau kamu mengganggu ku. Aku akan lapor nenek. Lagi pula kita sudah tidur bersama. Kamu tidak boleh tidak boleh macam-macam denganku. Lagi pula. Di hutan aku yang menyelamatkanmu. Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Kenapa aku harus memberitahumu? Dulu kamu sangat membenciku. Aku bilang padamu. Kamu percaya tidak? Kalau kamu masih tidak percaya. Maka aku hanya bisa pergi. Mulai sekarang. Kita jalan masing-masing. Tidak saling mengganggu. Kamu mau ngapain? Kenapa? Setelah tidur denganku. Mau kabur. Tidak bisakah melihat hubungan suami-istri kita? Melepaskanku kali ini. Tidak bisa. Tuan. Misi gagal. Apa? Seorang pria lemah yang keracunan dan seorang wanita yang lemah. Kau bilang padaku misi gagal. Orang-orang di sana bilang apa. Mereka tidak ada yang kembali. Mungkin sudah. Sekumpulan sampah. Aku sudah membesarkanmu selama bertahun-tahun. Bahkan dua orang pun tidak bisa kau bunuh. Tuan. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Mereka sudah curiga. Pertama-tama suruh orang kita untuk tidak bertindak gegabuh. Baik. Yeki. Kau hampir membuatku mati. Ada apa? Lupakan saja. Tidak ada apa-apa. Eh. Bagaimana perkembangan masalah itu? Tenang saja. Aku sudah menyuruh Liu Zi membawa video itu untuk meminta uang pada Liu Zihan. Percaya Liu Zihan akan tertekan. Dan akan segera bertindak. Lu Anan. Kau benar-benar berpikir. Liu Zihan. Si bodoh itu. Bisa menemukan keberadaan di Liu. Dia tadinya memang umpan. Aku juga tidak berharap dia bisa melakukan apapun. Tuan. Aku membuat sub-obat untuk menyehatkanmu. Tuan. Kau sedang apa? Ayah. Kalian ini dikirim untuk mencelakaiku. Kan. Ah. Sudah disepakati untuk mengirim Lu Anan keranjang Shen Ling Feng. Maka krisis grup lu bisa diatasi. Sekarang krisisnya tidak hanya tidak teratasi. Semua bang di Jiang Cheng. Memasukkan Lucy kita ke daftar hitam. Bagaimana bisa begini? Zihan. Bukankah kamu di hotel? Apakah kau sudah merekam video Lu Anan dan Shen Ling Feng? Aku. Kemarin aku melihat Lu Anan masuk hotel. Lalu Shen Ling Feng juga masuk baru aku pergi. Aku tahu. Pasti para paparazzi itu menerima uang tapi tidak bekerja. Aku bilang pada kalian. Kalau pinjaman tidak didapatkan. Kalian semua keluar tidur di jalanan sana. Zihan. Katakan yang sebenarnya padaku apa yang sebenarnya terjadi. Ibu. Ibu harus membelaku. Ada apa? Zihan. Ini semua karena perempuan jalan Lu Anan. Ah. Siapa kau? Nenya. Jangan rekam. Jangan rekam. Jangan rekam. Bagus kau Lu Anan. Berani-beraninya kau menjebak putriku. Zihan. Tenang saja. Semua rasa sakit yang kau alami ini. Ibu pasti akan membalasnya pada Lu Anan 10 kali. 100 kali lipat. Bukankah dia ingin mencari Liu Yueru? Biarkan saja dia mencari. Apa maksudnya? Kau begini. Ibu. Sudah seharian berlalu. Kenapa masih belum ada kabar? Jangan khawatir. Si jalan kecil Lu Anan itu, kalau tahu Liu Yueru dikurung di mana, dia pasti akan menyelamatkannya. Lihatkan apa ku bilang. Halo. Sudah menangkap perempuan jalan Lu Anan itu? Belum. Kami sama sekali tidak melihat batang hidung Lu Anan. Malah banyak gelandangan berkeliaran di sini. Hari ini kami sudah menangkap lebih dari 20 orang. Mereka semua bilang datang ke sini karena menerima uang dari seorang wanita. Apa? Kami sudah menanyakannya dengan jelas. Wanita itu adalah Lu Anan. Ibu. Bukankah ibu bilang Lu Anan pasti akan datang? Iya. Jangan-jangan Lu Anan sudah tahu Liu Yueru dikurung di mana. Tapi tidak mungkin. Tempat ini hanya aku dan tuan yang tahu. Tidak ada orang lain yang tahu. Ibu. Aku bilang padamu. Perempuan jalan kecil ini belakangan sangat aneh. Masalah kontrak sebelumnya. Jelas aku sudah bermain curang. Dan hasilnya. Dia tetap terpilih. Dan dia juga berhasil lolos dari kejadian di racun terakhir kali. Kali ini tidak akan. Siapkan mobil. Anan, hebat sekali kau. Kau benar. Anan, perlukah aku mengibaskan mobil di belakang kita? Tidak perlu. Biarkan saja dia mengikuti. Aduh. Nyonya Lu. Apa yang membawa anda kemari? Dimana Liu Yueru? Apakah hari ini ada yang mencarinya? Bukankah aku selalu menuruti perintah anda? Mengurungnya di gudang sana. Dia sekarang wanita gila. Siapa yang mau mengunjunginya? Bawa aku ke sana. Baik. Nyonya Lu. Dia ada di dalam. Ibu. Jadi ini wanita tercantuk di Jiang Cheng yang kau bicarakan? Ci. Cuma begini. Jadi bagaimana kalau dia wanita tercantuk? Dia tetap saja pecundang di tanganku. Liu Yueru. Menyiksamu selama bertahun-tahun ini. Aku juga sudah bosan. Setelah aku memancing jalan Luanan itu keluar. Aku akan menunjukkan padamu. Bagaimana aku akan menyiksanya sampai mati. Hahaha. Ibu. Ibu. Ini aku. Aku An-an. Ini An-An, bu, ibu Ini An-An Ibu, lihat aku Ibu, lihat aku, An-An kesayanganmu sudah kembali Ibu, lihat aku Yeki Kau Kau Biar ku katakan padamu Sekarang ini adalah masyarakat yang berdasarkan hukum Membunuh orang itu ilegal Membunuh kalian Terlalu mudah bagi kalian Biar ku katakan padamu Semua rasa sakit yang kau sebabkan pada ibuku Akanku balas setimpal Apa yang kau lakukan Ibu Ibu, ayo kita pulang Kakak Ipar Kita ke rumah sakit dulu Kakak Kelima sudah mengaturnya Yeki Kuserahkan urusan di sini padamu Tenang saja Aku ahlinya dalam menyiksa orang Jangan tinggalkan luka luar Mengerti Kakak Kelima Aku sedang dalam perjalanan ke rumah sakit sekarang Kondisi Bibi Liu sangat buruk Bahkan kondisi kakak Ipar juga sangat buruk Sini Ku dengar kau mengalami percobaan pembunuhan beberapa hari yang lalu Siapa yang berani sekali Berani sekali menyusup ke keluarga Fukita dan menyerang Hanya penjahat putus asa Keterlaluan Kau tidak terluka Kan Merepotkan paman kedua saja Hanya luka ringan saja Syukurlah kau baik-baik saja Kau tidak boleh kenapa-napa Kau adalah tulang punggung keluarga Fukita dan menyerang Jika terjadi sesuatu padamu Keluarga Fukita dan menyerang Ini tabib hebat yang kucari untukmu Sudah bertahun-tahun tidak ada kemajuan Aku sudah menyerah Tidak apa-apa Siapa tahu ada secerca harapan Semuanya bisa disembuhkan untuknya Kalau begitu Ku serahkan padamu Tabib Tabib Bagaimana Ini Tidak apa-apa Katakan saja terus terang Pria ini Aku khawatir Waktunya tidak banyak Tidak mungkin Dokter sebelumnya sudah mendiagnosis dengan jelas Asalkan dia rajin berobat Dia masih punya waktu 10 tahun lebih Kau adalah dokter sakti Pasti kau punya cara Kan Maaf Ilmu saya masih kurang Saya tidak berdaya Eh Paman kedua Jangan menyusahkan dokter sakti Aku tahu tubuhku sendiri Sini Paman kedua Teruslah mencari dokter sakti untukmu Satu tidak cukup Dua orang Dua orang tidak cukup Tiga orang Terima kasih Paman kedua Kalau begitu Aku pergi Nyonyafu Dokter Aku tahu keadaan ibuku sangat buruk Ototnya mengecil dan tidak sadarkan diri Anda cukup bertanggung jawab untuk bagian pengobatan barat Sedangkan untuk pengobatan Tiongkok Aku akan mencari orang yang bertanggung jawab Kakak Ipar Aku akan menghubungi guru Yunhae Ya Terima kasih Apa yang kau lakukan Jangan sentuh putriku Pergi Jangan sentuh putriku Ibu Aku Anan Anan Sayang Anan Sayang Ibu disini Ibu Tenanglah Ibu Mulai sekarang Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu Sudah cukup menangisnya Kenapa kau datang? Ini rumah sakit pribadiku Kenapa tidak boleh datang? Shen Ling Feng membelikannya untukku Tidak sesuai seleraku Sayang untuk dibuang Ini untukmu Guru Kau datang Bukannya karena ada orang yang terus mendesak Aku baru saja pulang Pantatku belum panas Sudah dipanggil ke sini Terima kasih Guru Aduh Tidak usah sungkan Kalian keluar sebentar Aku akan melakukan aku puntur Anu Terima kasih Karena sudah menikah dengan keluarga Fu Dia adalah orang dari keluarga Fu Aku tentu saja tidak akan mengabaikannya Tapi jika kau ingin membalas budiku Itu bukan tidak mungkin Kau ingin membalas budiku dengan cara apa? Kau bilang Aku aku mau ke toilet Tuan muda Fu Aku lihat kau dengan murid kecilku Lumayan juga Aku selalu toleran terhadap orang-orang yang berharga Apalagi ibunya ada di tanganku Aku tidak perlu khawatir dia akan mengkhianatiku Lu Anan Kau mengharapkan apa? Kau punya banyak cara untuk menahan Anan Kenapa harus repot-repot seperti ini? Dalam kamusku tidak pernah ada kata Takut Aku tidak bilang kau takut Kau yang merasa tersindir Lupakan saja Urusan anak muda kalian Aku tidak akan ikut campur Anak orang kaya bagaimana? Istri cepat atau lambat akan kabur karena kesal Aku selalu toleran terhadap orang-orang yang berharga Apalagi ibunya ada di tanganku Aku tidak perlu khawatir dia akan mengkhianatiku Pergi ke toilet sampai tersesat Aku akan mengatur dokter terbaik Bekerja sama dengan Master Yunhe Pasti akan membantu ibumu pulih Tuan Mudafu Terima kasih Aku akan pergi melihat ibuku dulu Biarkan aku bersandar sebentar Tuan Mudafu Kalau kau lelah Kau bisa pulang dan tidur Sebentar saja 5 menit Sudah selesai Waktunya habis Pergi temui ibumu Fuxi Ming Apa yang sebenarnya ingin kau lakukan? Ayah Ayah harus membela kami Kalian membuat masalah apa lagi? Tuan Ini semua salah Luanan Dia tidak hanya menyelamatkan Liu Yueru Tapi juga menyiksa aku dan Zihan semalaman Kau punya bukti Ayah Luka di tubuhku adalah buktinya Lihat Kemarin dia jelas-jelas memukulku disini Barang tidak berguna Seharusnya aku tidak mempercayai kalian Ibu Ibu Bagaimana ini? Jika Luanan masih belum terbunuh Bagaimana dengan Liu Zhi? Aku tidak punya 2 juta Kita tidak bisa menyentuh Luanan Maka cari orang lain untuk melakukannya Kau Lim Zhi Ya Apakah keluarga Lu yang menyuruhmu datang untuk mengirim uang? Ini 2 juta Kau hitung dulu Apa maksud Lu Zihan ini? Tentu saja kau harus menggunakan uang semacam ini di bawah sana Jika kau berani membunuhku Luanan tidak akan membiarkanmu lolos Luanan Kita lihat apakah dia masih bisa hidup untuk menemukanku Nyonya Orang itu sudah diurus Nona Lu Aku sudah mengambil uang dari Lu Zihan sesuai perintahmu Melihat aku sudah bekerja keras Bukankah kau harus menambahkan sedikit upah? Baiklah Aku setuju Setelah semuanya selesai Jangan hubungi aku lagi Halo Bagaimana perkembangan di pihakmu? Anan Melakukan sesuatu denganku Kau masih tidak percaya Semuanya berjalan sesuai rencana Sepertinya ini tempatnya Sepertinya ini tempatnya Kau membunuh orang Aku tidak Aku baru datang dan dia sudah terjatuh di sini Aku tidak membunuh Nona Lu Sepertinya kau harus ikut dengan kami Aku tidak membunuh Aku tidak membunuh Aku tidak Luanan Aku lihat bagaimana kau akan membalikkan keadaan kali ini Istri kepala keluarga Fu Luanan Terungkap membunuh orang Kakak kelima Gawat Kakak Ipar Kau sudah tahu Kau belum melihat komentar-komentar online Kan Bersihkan berita online Serahkan padaku Itu dia Itu dia Itu dia Tak disangka sebelumnya terlihat lemah lembut Ternyata bisa melakukan hal seperti ini Apa yang tidak terduga Sebelumnya Di perayaan ulang tahun perusahaan Lu Dia bahkan berpura-pura bisutuli Ya Rugi aku sebelumnya mengasihaninya Pembunuh-pembunuh Jangan menghalangi tugas resmi Wanita jahat seperti ini Pantas mati Wanita jahat sepertimu pantas mati Kenapa menyelamatkan seorang pembunuh Biarkan saja dia ditikam sampai mati Kenapa menyelamatkannya Wanita berhati ular berbisa seperti dia Pantas dicincang seribu kali Fusimi Lukamu Tidak apa-apa Tidak apa-apa Jika kau ingin pulang Aku bisa membawamu sekarang Kenapa kau tidak bertanya padaku Apakah aku yang membunuh orang itu Dengan nyalimu yang sekecil itu Hanya aku yang bisa kau tipu Tuan Mudafu Bisakah kau tidak ikut campur urusanku di masa depan Jangan memaksakan diri Apa tadi dia sudah meminta maaf padaku Beberapa hari ini kamu tidak di rumah Aku tidak bisa tidur nyenyak Dan melupakan apa yang kamu janjikan padaku sebelumnya Ku beri kamu waktu tiga hari Beberapa hari lagi mungkin aku ada urusan Kamu sebaiknya persiapkan diri Tapi jangan khawatir Bukan masalah besar Apakah membahayakan nyawa Ah, tidak Mungkin saja Akan dimarahi Tiga hari lagi Kalau aku tidak bisa bertemu denganmu Jangan salahkan aku Kalau aku tidak segan padamu Kepala Keluarga Apakah ada yang ingin kalian katakan Katakan saja langsung Kepala Keluarga Di Jiang Cheng Baru-baru ini ada kasus pembunuhan yang menghebohkan Istri Anda Luan An Sudah sampai pada titik di mana semua orang mengecamnya Bahkan harga saham keluarga Fu kita juga ikut turun Tidak tahu bagaimana Kepala Keluarga berencana untuk menanganinya Kalau begitu menurut Direktur Wang Bagaimana kalau Kita Singkirkan dia Dengan begitu Kita para pemegang saham dapat memberikan penjelasan kepada publik Itu ide yang bagus Benar Hanya seorang wanita Selama seratus tahun Keluarga Fu selalu menjadi keluarga terkemuka di Jiang Cheng Jika hanya karena masalah sepele ini sampai memengaruhi seluruh pasar saham Lalu apa gunanya kita para pemegang saham yang duduk di sini Tapi dia seorang pembunuh Pengadilan belum memutuskan Apakah Direktur Wang begitu yakin Kepala Keluarga Aku melakukan ini juga demi keluarga Fu kita Aduh Kita semua adalah tetua keluarga Fu Untuk apa marah karena orang luar Bagaimana kalau Kita semua mundur selangkah Lalu menurut kalian bagaimana Si Ming Aku percaya pada pilihanmu Hanya saja Sulit untuk meyakinkan semua orang Bagaimana kalau Bagaimana kalau kamu menjamin istrimu Paman kedua Katakan saja Bagaimana aku harus menjaminnya Akhir-akhir ini Bukankah akan segera memilih kepala keluarga berikutnya Bagaimana kalau Kita gunakan posisi kepala keluarga sebagai jaminan Jika kita tidak salah menuduhnya Maka kamu harus mundur dari pemilihan kepala keluarga kali ini Bukan begitu Bukankah ini terlalu gegabu Tapi kepala keluarga Tindakanmu ini benar-benar telah melukai hati beberapa tetua Aku setuju Aku setuju Si Ming Jangan gegabu Aku percaya istriku Jika dia seorang pembunuh Aku dengan suka rela mengundurkan diri dari persaingan untuk posisi kepala keluarga Kalau tidak ada lagi Gubar saja HMPH Fuxi Ming Pada akhirnya kamu masih terlalu naif Bu Ibu tidak tahu betapa sombongnya Luan-Ali Dia sudah di penjara Tapi masih berani membantahku Nyonya tua keluarga Fuxi sangat menyukainya Pasti keluarga Fuxi telah menginstruksikan sesuatu Gawat Jangan-jangan mereka akan menutupi masalah ini Tidak mungkin Buktinya jelas Begitu banyak mata yang melihatnya membunuh Apalagi keluarga Fuxi baru-baru ini sedang memilih kepala keluarga baru Mereka tidak ingin mencari masalah lagi Mereka lebih mementingkan reputasi mereka sendiri Nyonya Barusan ada orang yang mengaku dari keluarga Fuxi mengantarkan sebuah kotak Dia berpesan agar aku menyerahkannya langsung kepadamu Keluarga Fuxi Kamu turun dulu Bu Kita sudah mengirim Luan-Ali ke penjara Kenapa keluarga Fuxi malah mengirimi kita hadiah? Cepat buka dan lihat Ah Bu Ini Kenapa ada tangan di sini? Ini-ini peringatan dari keluarga Fuxi untuk kita Mereka pasti akan turun tangan untuk melindungi Luan-An Tidak boleh Kita harus menyingkirkan jalan kecil itu sebelum mereka bertindak Nona Luan-An Bolehkah saya bertanya tentang ayahmu yang secara terbuka memutuskan hubungan ayah anak denganmu? Apakah Anda ingin mengatakan sesuatu? Nona Luan-An Bagaimana seharusnya Anda menjawab? Katakan sesuatu Anak durhaka ini masih bisa tertawa Lu Zetting Kenapa aku punya anak perempuan yang begitu jahat? Luan Jangan marah lagi Setelah Luan-An masuk penjara Kurasa keluarga Fuxi tidak akan mempersulit kita demi seorang pembunuh Kan? Lu Corporation kita pasti bisa kembali ke puncak kejayaannya Ini semua karena perbuatannya sendiri Dia hampir saja menyeret keluarga Lu kita ke dalam masalah Untungnya aku sudah memutuskan hubungan ayah anak dengannya sejak dini Luan-An Jangan salahkan aku kejam Ini semua karena perbuatanmu sendiri Kau tenang saja di bawah sana menunggu untuk bertemu kembali dengan ibumu Bu, bukankah ibu ingin mengirim truk untuk menabrak mobil polisi yang ditumpanginya? Dia kenapa? Tunggu sebentar Barang tak berguna Pasti sudah kabur bawa uang Kak Orang-orang keluarga Lu sekarang semakin berani Bahkan berani menyerang mobil polisi Kalau bukan karena kau punya pandangan jauh Mereka pasti sudah berhasil Bawa pergi Kemana? Pengadilan Sekarang bagaimana? Jika keluarga Fuxi benar-benar ikut campur dan membawa Luan-An pergi Kita tamat Jangan khawatir Aku akan mengatur wartawan untuk menghiarkan langsung semuanya sekarang Aku tidak percaya keluarga Fu bisa melawan seluruh Jiang Cheng demi Luan-An seorang Anak durhaka Tahu begini kau bisa melakukan hal keji seperti ini Aku lebih baik mencekikmu sampai mati saat itu Ayah Kau Luan-An Sudah membunuh orang masih saja sombong Apa kau tidak takut kena karma? Bagaimana Anda bisa yakin? Akulah pembunuhnya Buktinya sudah jelas Apalagi yang mau kau sangkal HMPH Tunggu saja Kau akan merasakan akibatnya Sekarang semua bukti telah diserahkan ke pengadilan Terdakwa Apakah Anda mengaku bersalah? Aku tidak mengaku Bajingan Kau sudah membunuh orang Tapi masih tidak berani mengaku Jika orang itu masih hidup Akan ada bahaya apa? Oh, tidak ada Cuma mungkin akan dimarahi Aku tanya kau sekali lagi Yakin tidak butuh bantuanku Kalau begitu Memang ada satu hal yang butuh bantuanmu Hanya kau yang bisa Karena korban sudah sadar Biarkan dia bicara sendiri Orang yang membunuhku Bukan Luan An Adalah orang yang dikirim oleh Lu Zihan Apakah Anda punya bukti? Ada Anda adalah Lu Zi? Ya Apakah keluarga Lu yang menyuruhmu datang untuk memberikan uang? Lu Zihan Apa maksudmu? Kau di bawah sana Tentu saja harus mengeluarkan uang seperti ini Jika kau berani membunuhku Luan An dan mereka tidak akan melepaskanmu Biarkan dia hidup dan datang menemuiku dulu baru bicara Aku Aku jelas-jelas Palsu Ini semua palsu Rekaman ini juga tidak membuktikan apa-apa, kan? Bisa jadi dia menyewa pembunuh bayaran Aku menyewa pembunuh bayaran Aku menjebak diriku sendiri Hebat sekali kalian bisa memikirkan itu Berbicara tentang menyewa pembunuh bayaran Yang Mulia Hakim Mohon izinkan pihak kami untuk menghadirkan saksi lain ke pengadilan untuk bersaksi Dia bisa membuktikan bahwa Lu Zihan berusaha menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh Luan An Bahkan polisi yang ikut bersamanya Panggil saksi ke pengadilan Habislah Benar-benar habis Lepaskan aku Lepaskan aku Ayah Tolong aku Ah ya Pengadilan menyatakan terdakwa Luan An tidak bersalah dan dibebaskan Ternyata Luan An ini benar-benar difitnah Aku sudah bilang tidak mungkin Kan, bagaimana mungkin pandangan kepala keluarga kita bisa salah? Eh Sekarang Kebenaran telah terungkap Aku yakin harga saham Cuan Jiya akan segera naik Bukankah Direktur Wang selalu bilang ingin pensiun Dini? Kebetulan beberapa waktu lalu karena krisis Fusi dia terlalu banyak bekerja Selanjutnya istirahat saja di rumah Si Ming Kurasa ini agak tidak pantas Lagi pula Direktur Wang sudah bekerja keras untuk keluarga flu selama bertahun-tahun Kalau begitu aku harus lebih memahami Direktur Wang Bawa Direktur Wang ke bawah untuk serah terima pekerjaan Paman kedua Masih ada pertanyaan Tidak ada lagi Tentu saja tidak ada lagi Anan Apa kau baik-baik saja Bajingan Shen Ling Feng itu berani-beraninya mengunciku di luar Kesal sekali Tenang saja Lu Zihan memanggil reporter untuk siaran langsung Kau bisa menonton tayangan ulangnya Tayangan ulang mana bisa semenarik siaran langsung Eh Ngomong-ngomong Bagaimana dengan sopir truk itu? Pasti perbuatan iblis besar keluargamu Ternyata dia cukup perhatian juga ya Bahkan mencari orang untuk diam-diam melindungimu Hei Apa kau mau lihat penampilanmu yang sedang dimabuk cinta sekarang? Ngomong apa sih? Sobat Kita baru pertama kali bertemukan Kok kamu bilang udah sering ketemu? Sering banget Ketemu tiap hari malam Sama mereka Makan pun jadi gak nafsu Kamu Juga jomblo Iya Kenapa? Kamu mau ngapain? Kasih tau ya Aku cowok tulen Kakak kelima Kakak kelima Tolong aku Kakak Ling Feng Pergi sana Eh iya Nenek tahu kejadian beberapa hari ini Nggak dikasih tau Cuma bilang kamu lagi liburan Dia tahu kamu pulang hari ini Sudah masak banyak makanan enak buat nyambut kamu Pulang Dia barusan bilang Pulang Loh Bengong aja Ayo pergi Ayo pergi Kita pulang makan enak yuk An-an Kamu kan baru pergi beberapa hari Kok kurusan gini? Sini Makan yang banyak Terima kasih Nenek Aku gak suka yang terlalu gemuk Cowok kayak kamu ngerti apa Cewek itu harus agak berisi baru kelihatan cantik An-an gini udah pas kok Betul Sini makan udang Nggak bikin gemuk kok Ini nih senjata rahasia Ingat ya Cuma boleh dipakai di saat-saat genting Serius Jadi dibuka apa enggak nih? Ah Bodoh amat lah Senjata rahasia apaan sih? Malu banget sih ini Nggak ada apa-apa Wah Kok dulu aku gak sadar ya? Ternyata bodinya bagus banget Bagus Kan? Iya Bagus Jangan minti Kamu mau ngapain? Aku mau Hei Kan udah dibilang jangan dibuka Tapi ini bukan aku yang beli Beneran bukan aku Masa? Kamu Kamu mau ngapain? Melakukannya denganku Nggak butuh barang-barang ini Kakak kelima Aku gak ngerti kenapa kamu suka minum kopi Pahit banget tau Mending minum air putih Hei 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 Kamu lupa kata guruku Kalau kamu masih berani minum kopi Aku gak mau ngerawat kamu lagi Ini susu hangat buat kamu Kakak kelima Kakak kelima Sampai kamu kayak gini juga ya? Keren Kak Harus kamu emang Aku cuma nurut perintah Dia Nggak berani bantah Eh Tunggu Kok aku ngerasa jadi obat nyamuk gini ya? Baru nyadar Aku ngerti Kalian berdua kerjasama buat ngebully aku ya? Kakak kelima Aku gak mau main sama kamu lagi Keluar Iya apa enggak? Capetan keluar Hei 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 Iya Iya Aku juga mau cari pacar ah Tunggu aja Hei Dikasih waktu kerja satu jam Waktunya abis harus ikut aku jalan-jalan Hem Terserah kamu deh Kak Si papa sampah itu datang lagi Apa? Aku lihat dulu Aku ikut Tidak perlu Bukankah kamu masih harus mempersiapkan urusan pemilihan? Tidak perlu membuang waktu untuk sampah masyarakat seperti ini Kamu fokus kerja saja dulu Kakak kelima Kalian berdua benar-benar menjijikan Aku serius Eh Maaf Apa maksudmu? Saya adalah ayah kandung dari nyonya muda kalian Berani kau menghalangi aku Nyonya tua sudah berpesan agar keluarga lu tidak boleh masuk Kau hari ini cari masalah ya? Angin apa yang membawa tuan lu kemari? Kau memanggilku apa aku ayahmu? Tuan lu hari ini datang hanya untuk mengatakan ini saja Besok ikut aku menghadiri konferensi pas Memulihkan hubungan ayah anak kita Tuan lu benar-benar ingin mengakuiku sebagai putrinya Atau ingin mendekati keluarga flu untuk menyelesaikan krisis lu korporasi Aku hanya punya kau seorang putri Milikku bukankah milikmu juga? Asal kau bisa menyelamatkan lu korporasi 50% saham sisanya akan menjadi milikmu Seorang putri Kau aku dengar Tuan lu masih punya anak haram di luar Ya Jika aku menyelamatkan lu korporasi Tuan lu pasti bisa menjamin Semua milik keluarga lu akan menjadi milikku Itu adik kandungmu Apa salahnya kau membantunya? Kata-kata tuan lu ini benar-benar membuka mataku Anak durhaka Jika lu korporasi bangkrut Aku tidak akan membiarkanmu hidup tenang Kau tenang saja Jika lu korporasi bangkrut Aku pasti akan mengadakan pesta besar Kau Tuan mudafu Kenapa kau datang ke sini? Jalan-jalan sebentar Sepertinya tuan lu merasa kecepatan kebangkrutan lu korporasi Belum cukup cepat ya Tuan mudafu Putriku Aku tahu betul dia Dia adalah wanita berhati ular dan kalah jengking Wanita milikku tidak perlu terlalu baik hati Cepat pergi Kau tadi bilang apa? Ulangi sekali lagi Bilang apa? Yang tadi kau bilang itu Cepat pergi Eh, bukan Maksudku yang tadi kau bilang Wanita milikku Itu loh Aku pernah bilang begitu Kau sudah bilang Ulangi sekali lagi Kau salah dengar kali Ulangi lagi Aku sangat suka mendengarnya Wanita yang sedang jatuh cinta memang secahil di sini ya Kakak kelima Kau mencariku Bagaimana situasi di lu korporasi? Tenang saja Aku sudah mengerahkan semua kekuatanku untuk memblokir keluarga lu Mereka tidak punya kesempatan untuk membalikkan keadaan Nanti kalau bang menyita properti lu korporasi Beritahu aku Kenapa kau tertarik dengan rumah bobrok lu korporasi itu? Aku mau mengajak An-An melihatnya Oke Aku seharusnya tidak bertanya Ayo Waktunya jalan-jalan Oke Halo Kakak Ipar Apa kau tidak melihatku? Maaf Aku tadi benar-benar tidak memperhatikan Luma ini aku tidak tahan lagi Kau pelan-pelan saja Ayo Aku akan membawamu ke suatu tempat Kemana? Sampai di sana kau akan tahu Nyonya kepala keluarga Buka pintunya Cantik banget Hahaha Sepertinya dia benar-benar gila Tidak tahu Tidak tahu Dia terus menolak untuk diperiksa Biar aku coba Hati-hati Heng Ini Zihanku Fang Zikin Cantik sekali Fang Zikin Zihanku 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 Kamu masih ingat siapa aku? Kamu siapa? Kamu Lily Weru Aku habisi kamu Kamu masih ingat putrimu Lu Zihan Sudah masuk penjara Kamu masih ingat putrimu Lu Zihan Sudah masuk penjara Zihan Penjara Zihan Sepertinya dia benar-benar gila Kalau begitu Aku akan merilis video hotel Lu Zihan Di internet Lu Zihan dari kecil kan suka Perhatian semua orang Maka aku Sebagai adiknya Tentu saja harus membantunya Malam ini juga aku akan merilis videonya Aku akan segera merilisnya Biar mereka lihat putrimu seperti apa Biar kamu juga lihat putrimu seperti apa Zihan ku adalah putri terbaik di Jiang Cheng Kalian tidak boleh menindasnya Kamu mau apakan dia Karena dia sudah gila Kirim dia ke tempat yang seharusnya Baik Zihan ku Mikirin apa Tidak ada apa-apa Cuma Tangan ibu Kita cari ibu Yuk Nanti tidak akan ada lagi yang berani menindas kita Aku juga sudah dapat banyak uang Nanti Makanan enak apapun akanku bagi denganmu Kamu mau kemanapun boleh Cepat bangun Bu Ya Nanti kita mau ngapain aja boleh Mau kemanapun boleh Aku akan melindungimu An-an Bu Kamu sudah bangun Kamu an-an Iya Ini aku an-an Akhirnya kamu ingat aku Kamu benar-benar an-anku Ini aku an-an Yuk Baru bangun udah nangis sejadi-jadinya Mau buat aku kerja bakti nih Sifu Kamu datang Bu Ini Sifuku Waktu kecil dia yang menyelamatkanku dan mengajariku ilmu medis Kali ini juga dia yang menyembuhkanmu Terima kasih Terima kasih telah merawat putriku selama bertahun-tahun ini Aduh Tidak usah sungkan Tidak usah sungkan Karena kalian berdua sudah bersama Kalau begitu aku ada urusan dulu Kalian ngobrol-ngobrol aja dulu Terima kasih Sifu Bertahun-tahun ini ibu tidak di sisimu Pasti kamu banyak menderita Enggak kok Bu Selama ini aku hidup dengan baik Tidak ada yang menindasku Dan Aku juga sudah bertemu dengan orang yang sangat kucintai Dia baik padamu Kok kamu bisa kesini Bukankah tadi ibu sedang membicarakanmu Dia orang yang sedang kubicarakan Halo Ibu Oh Halo Ibu Kakak kelima Ada apa mencarimu Ibu An-An sedang dalam perawatan Sepertinya tidak lama lagi akan keluar dari rumah sakit Jadi Bukankah ini kesempatan bagus untuk menyenangkan nenek Benar Aku mengerti Kamu ingin menyenangkan ibu mertua Kasih tahu ya Kamu bertanya pada orang yang tepat Aku ini dijuluki Penakluk tante-tante Ngomong yang berguna dikit dong Begini ya Menangkan hati ibu mertua Hanya butuh 4 poin Mulut harus manis Panggilan harus tepat Pujian harus tulus Tanggapan harus positif Sudah oke Kenapa dia memanggil ibuku Ibu Kami sudah menikah Sudah menikah lo Hem Oh Ibu Nama saya Fusi Ming Ini beberapa hadiah yang saya beli untuk ibu Dapat membantu ibu memulihkan kesehatan Terima kasih Si Ming Terima kasih atas semua yang telah kau lakukan untuk An-An Aku mengerti putriku Jika kau tidak memperlakukannya dengan sepenuh hati Dia juga tidak akan benar-benar menerimamu Ibu terlalu sungkan Akulah yang cukup beruntung bisa bertemu dengan An-An Oh ya Bagaimana kau bisa mempelajari semua ini Apakah ini perlu dipelajari Ya Suamiku terlahir pintar Belajar sendiri Betul sekali Dia juga belajar sendiri dalam hal-hal lain Ibu mau coba tidak Ini rumah sakit Benar Apakah ibuku harus terus dirawat di rumah sakit Ah Tidak perlu Aku berencana untuk membawanya pulang ke rumah Rumah keluarga ku Ibu di sisimu akan lebih baik untuk pemulihannya Lagipula Ibu dan nenek bisa saling menemani Bagus sekali Suamiku Kamu hebat banget Suamiku Kok kamu hebat banget Semuanya sudah diatur Apa ini sulit? Aku akan bantu ibuku berkemas dulu Aduh Anda adalah ibu An-An Yue Ru Kan Aku melihatmu saja sudah suka Pantas saja bisa mendidik An-An Anak yang begitu manis Terima kasih Nyonya tua An-An sudah menceritakan semuanya padaku Sejak dia menikah dengan keluarga Ku Anda yang selalu melindunginya dan mendukungnya Itu semua karena An-An anak yang manis ini Nenek Ayo kita masuk dulu Ayo Aduh Aku saking senangnya sampai lupa Kalian belum makan kan? Aku sudah menyiapkan makan malam Kita makan sambil mau brol ya Hem Yue Ru Apakah masakan hari ini sesuai selera? Aku sudah lama sekali tidak makan masakan seenak ini Baguslah kalau begitu Nanti aku suruh Koki masak untukmu setiap hari Terima kasih Nenek Terima kasih Nyonya tua Terima kasih untuk apa? Aku sendirian di rumah keluarga Ku Seharian bosan sekali Kau datang kemari itu bagus Nanti kita sempatkan waktu untuk ngobrol Jalan-jalan ya Baik Kenapa menangis? Tidak ada Cuma sejak kecil setelah berpisah dengan ibuku Sudah lama sekali tidak melihatnya sebahagia ini Kau terlalu baik padaku Aku tidak tahu bagaimana harus membalasmu Nenek Ibu Kalian ngobrol saja Aku akan membawa An-An ke atas dulu Pergilah Cepat pergi Kalau begitu Kami ke atas dulu ya Fuxi Ming Panggil aku apa? Suami? Nah Begitu dong Rapat pemilihan kepala keluarga kali ini dimulai sekarang Pertama-tama yang akan dilakukan adalah Pemumutan suara tentang apakah kepala keluarga sebelumnya Fuxi Ming Akan melanjutkan masa jabatannya atau tidak Jika mendapatkan tingkat dukungan 60% atau lebih Maka akan melanjutkan masa jabatannya Yang mendukung silakan angkat tangan Sekarang saya umumkan Kepala keluarga berikutnya tetaplah Tunggu sebentar Tuan Fu Apakah Anda punya masalah? Saya pikir memilih kepala keluarga adalah hal yang sangat penting Semua orang di sini berhak untuk mengetahui hal ini Kata-kata ini Meskipun selama masa jabatan si Ming Keluarga Fu memang bisnisnya berkembang pesat Tapi tubuhnya mungkin tidak akan bertahan lama Si Ming Jangan salahkan aku Aku juga memikirkan masa depan keluarga Fu Omong kosong Ini adalah dokter Lin Yang mendiagnosis si Ming Perkataannya adalah yang paling kredibel Apa yang sebenarnya terjadi Bukankah si Ming diserang di rumah sebelumnya? Aku membawa dokter Lin untuk mengunjunginya Saat itulah aku tahu Dia sudah tidak bisa diselamatkan lagi Jadi Kami merahasiakannya agar kalian semua tidak khawatir Dokter Lin Ini benarkah? Benar Tubuh pria ini mengandung berbagai jenis racun Racun-racun itu terus menerus saling bertentangan Menggerogoti tubuhnya Berdasarkan waktu diagnosis terakhir Pria ini hanya punya waktu satu bulan lagi Apa? Si Ming hanya punya waktu satu bulan lagi Tidak bisa Kita tidak bisa menyerahkan keluarga Fu ke tangan orang yang sekarat Benar Keluarga Fu telah melalui seratus tahun untuk mencapai posisi ini Tidak bisa dihancurkan di tangan seorang anak muda Sekarang kalian semua sudah tahu kan? Kurasa kita bisa melakukan pemungutan suara lagi Hem Tunggu dulu Tunggu dulu An-an Kenapa kau di sini? Kalau aku tidak datang Bukankah kau akan diganggu oleh mereka? Keponakan menantu Kalau mau bertemu si Ming Dia ada di ruang istirahat Kami sedang membicarakan hal yang penting Hal penting Hal penting kalian adalah membicarakan omong kosong di sini Kau Kau telah menyihir si Ming Jangan berpikir kau bisa berbuat sesukamu di keluarga Fu Hah Sekarang bukan waktunya bagimu untuk bersikap arogan di depan kami Paman kedua Aku benar-benar tidak mengerti Aku melihat si Ming bekerja dari pagi hingga malam setiap hari Dan dia juga insomnia Sedangkan kalian hanya perlu bersembunyi di balik punggungnya Dan menikmati hasil kerja kerasnya yang mengorbankan kesehatannya Berani sekali kau bicara seperti itu Kenapa aku tidak berani mengatakannya? Apakah karena si Ming tidak pernah memeluh? Kalian jadi berpikir semuanya baik-baik saja Hah? Itu manusiawi Sekarang kalian berpikir si Ming tidak berguna Ingin menjatuhkannya Dan bahkan menginjak-injaknya Paman kedua Anda adalah pemegang saham perusahaan Dan Anda juga adalah paman kedua kami Anda begitu pintar Coba katakan Apa namanya? Kau Kalau kau tidak mau bicara Biar aku yang bicara Ini namanya tidak tahu berterima kasih Kalian semua serigala bermata putih Dan kalian mengepumpah lawan keluarga Fu Kalian tidak peduli Tapi aku peduli Kalian pikir kami menginginkan posisi kepala keluarga ini Posisi kepala keluarga yang menyedihkan ini Siapapun boleh memilikinya An-an Sudahlah Aku sudah berjanji pada nenek Aku pasti akan menjaga keluarga Fu dengan baik Aku tahu kau pasti akan membela orang-orang tidak berguna ini Sudahlah Aku akan mencari cara sendiri Duduk Aku tahu sebagian besar dari kalian para direktur Masih memilih untuk mendukung si Ming sebagai penerus Tapi kalian juga khawatir tentang kondisi tubuh si Ming Kebetulan sekali Aku juga membawa seorang tabib hebat hari ini Ini tabib hebat Ini bukan penipu abal-abalkan Hahaha Berani sekali kau bicara seperti itu Kau yang penipu seluruh keluargamu penipu Guru 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 Anda adalah Guru Yunhei Reputasi Anda sebagai tabib hebat sudah terkenal Benar Saya sendiri Silakan 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 Karena kalian semua tahu reputasi Guru Yunhei Jadi kupikir Dr. Lin tidak diperlukan lagi Guru Tolong periksa suamiku Kemarilah Silakan duduk Biarkan aku memeriksanya Tabib Bagaimana kondisi si Ming? Memang benar ada berbagai racun di tubuhnya Tapi sekarang kondisinya sudah jauh lebih baik Pengobatannya sangat efektif selama ini Ini semua berkat An-An Meskipun begitu Masih banyak racun di dalam tubuh si Ming Dan ini adalah bahaya tersembunyi Eh Kita tidak bisa bercanda dengan keluarga Fu Benarkah? Ya Ya Dr. Sakti Berani bertanya Bagaimana kondisi si Ming akhir-akhir ini Beberapa waktu lalu Terlihat dia tidak akan bertahan 3 bulan Sekarang kelihatannya Ya Hidup selama 1 tahun tidak masalah Hidup selama 1 tahun tidak masalah 1 tahun juga tidak cukup Ketua keluarga Fu berkuasa Semuanya minimal 3 tahun Ya Tidak mungkin dia menjadi ketua selama 1 tahun Lalu dipilih lagi Si Ming Kau telah berkorban banyak untuk keluarga Fu Kita semua sangat khawatir padamu Lebih baik kau memprioritaskan kesehatanmu Paman kedua Menurutmu selain si Ming Siapa lagi yang bisa memikul tanggung jawab keluarga Fu? Hahaha Perempuan yang dangkal pandangannya Kau pikir keluarga Fu kita tidak punya orang lagi Namun Keluarga Fu saat ini memang tidak bisa lepas dari si Ming Ya Beri aku waktu sebulan lagi Aku pasti akan memulihkan kesehatan si Ming Guru Yunhei Apakah tubuh si Ming masih bisa pulih? Dia masih muda Asalkan mengikuti rencanaku Seharusnya tidak ada masalah Bagaimana jika dia mengalami kecelakaan Siapa yang akan menanggung risiko ini? Aku Kau saja Aku jamin dengan nyawaku Jika setelah satu bulan aku tidak memulihkan kesehatannya Aku akan pasrah pada kalian Tidak boleh sama sekali Jika keluarga Fu kenapa-kenapa Bisakah dia menanggungnya? Dia memang tidak mampu Maka Aku yang akan menanggung semuanya Setelah satu bulan Jika kondisiku tidak membaik Aku dengan sukarela melepaskan posisi kepala keluarga Fu Kemampuan guru Yunhei Pasti semua orang mengakui Karena itu Kita bisa menunda rapat ini ke bulan depan Nanti kita putuskan Boleh Aku setuju Aku setuju Tertawa bodoh Siapa yang menyuruhmu berbicara seperti itu? Jangan bicara seperti itu Orang-orang egois itu bisa begitu saja menerima Sepertinya kamu yakin aku akan sayang padamu Bagaimana mungkin aku tidak? Kalian berdua ngomong apa? Guru Kami baru saja membicarakan tentang kerja Ya Em Sudah 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 Em Penyakit ibumu sudah stabil Suamimu juga kau yang merawat Aku juga harus keluar menghirup udara segar Hahaha Maksudnya apa? Guru Anda akan pergi Eh Aku terlalu lama di Jiang Cheng Aku juga harus pergi mengembara Aduh Guru Aku bahkan belum sempat mengucapkan terima kasih yang sepantasnya Eh Jangan bicara omong kosong Bawakan aku dua botol anggur yang enak untuk ku bawa Tapi aku tidak rela kehilanganmu Aku pergi berkelana Bukan mati Mungkin saat testa ulang tahun anak kalian Aku akan kembali Jadi Kalian berdua Cepatlah Berikan aku cucu gemuk untuk ku main-main Guru Apa yang Anda katakan Sudahlah Jangan lupa anggurku Begitulah Aku pergi An-an Ya Maka kita pulang saja Pulang untuk apa? Untuk menyelesaikan tugas yang diberikan guru kita Kamu sakit Bukankah kau bilang Fushiming tidak akan hidup lebih dari 3 bulan? Guru Yunhei itu Ahli pengobatan yang luar biasa Menyembuhkan Fushiming juga bukan tidak mungkin Sampah Ah, panggil orang bawalah dia pergi Jangan bunuh aku Kumohon jangan bunuh aku Tuan Sudah ku selesaikan Aku menahan diri selama bertahun-tahun Akhirnya aku bisa menginjak Fushiming Eh, tiba-tiba muncul guru Yunhei Tuan Orang yang baru saja dikirim bilang Master Yunhei sudah meninggalkan Jiang Cheng Berita itu benar Pelayan melihatnya dengan mata kepala sendiri Kali ini aku ingin turun tangan sendiri Ada racun yang sulit dideteksi Aku baru saja mengembangkan wawangian Tidak berpengaruh pada orang sehat Tapi untuk Fushiming Itu adalah embun beku Dalam seminggu dia pasti akan Selain itu Wawangiannya akan menghilang secara otomatis Tidak meninggalkan jejak apapun Bagus Hahaha Posisi kepala keluarga pasti akan menjadi milikku Hahaha Ah, paman kedua Eh, duduk 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 Aduh Sini Dirapat besar kemarin Aku terlalu fokus memikirkan bagaimana caranya Membuat keluarga Fu menjadi lebih kuat Sampai-sampai mengabaikan perasaanmu Kau jangan dimasukkan ke hati ya Kondisi kesehatanku saat ini Paman kedua khawatir tentang keluarga Fu juga wajar Itu wajar saja Hanya saja Hadiah-hadiah ini tidak perlu Eh Ini semua adalah ketulusanku Yang pertama Untuk membantumu memulihkan kesehatan dengan baik Yang kedua Hadiah unik untuk anak perempuan Anan sangat menyukainya Kalau begitu terima kasih Paman kedua Kau jaga kesehatanmu baik-baik Itu adalah perhatian terbesar untuk paman kedua Aku akan menjemuk nenek Baik Hati-hati di jalan Kau sibuklah Paman kedua Eh Datang lagi menjemuk nenek ya Ah Iya 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 Aku bawakan sedikit oleh-oleh untukmu dan si Ming Masuklah lihat Terima kasih Paman kedua Hem Kalau begitu kau urus dulu pekerjaanmu Baik Anan Paman kedua Keduamu datang lagi mau cari muka apa lagi Lihat apa ada yang kamu suka Dia yang memberikannya Dia yang memberikan Aku tidak berani menerimanya Bagaimana kalau dia diam-diam meracuni lagi Tenang saja Sudah diperiksa Ini apa Ini wangian penenang ya Aromanya lumayan enak Sudah waktunya Jangan main komputer lagi Fusi Ming Fusi Ming Fusi Ming Dokter Cepat panggil dokter Dokter Bagaimana keadaannya Hem Kondisi pasien tidak terlalu baik Kalian sebaiknya bersiap untuk kemungkinan terburuk Tuat Fusi Ming barusan tiba-tiba muntah darah di ruang kerja Katanya beberapa dokter bergegas ke rumah keluarga Fu Kurasa kemungkinan buruknya lebih besar Apa itu benar? Benar Baik Segera beritahu semua direktur untuk mengadakan rapat Baik Langit membantuku Tenang Percaya semua orang sudah tahu Tentang kondisi kesehatan si Ming Sekarang keluarga Fu masih belum ada kabar Eh Tapi ku rasa Wanita itu mana? Bukankah dia berjanji pasti bisa menyembuhkan kepala keluarga Jangan-jangan dia melarikan diri karena takut dihukum Seharusnya dari awal tidak mudah menyetujuinya Siapa bilang aku kabur? Siapa bilang aku kabur? Kepala keluarga sampai sekarang masih belum diketahui hidup atau matinya Kau masih berani berpakaian begitu mencolok Tidak tahu aturan Wanita jahat Jangan-jangan kau ingin menunggu kepala keluarga mati lalu mewarisi harta keluarga Fu Luanan Keluarga Fu kami tidak memperlakukanmu dengan buruk Kenapa kau memperlakukan si Ming seperti ini? Aku kenapa? Aku tidak menyangka Tidak menyangka Kau tega-teganya meracuni si Ming demi harta keluarga Fu Paman kedua Aneh sekali Dokter saja belum menemukan penyebab penyakit si Ming Kok kau bisa tahu? Kok dia bisa tahu? Bukankah Master Yunhe bilang tubuh si Ming sedang pulih? Kalau bukan karena kau meracuninya Bagaimana mungkin dia muntah darah dan pingsan? Hem Masuk akal Pasti ada seseorang yang meracuninya Hahaha Akhirnya kau mengakuinya Aku mengakui apa? Paman kedua Mungkin saja kau pelakunya Aduh Semua orang tahu kalau aku sangat menyayangi si Ming Keponakanku ini Bagaimana mungkin aku menyakitinya? Tentu saja untuk posisi kepala keluarga Kau bicara seperti ini Apa mereka akan percaya? Hah Ketua Fu menjalani hidup sederhana dan tidak peduli dengan ketenaran dan kekayaan Bagaimana mungkin menginginkan posisi kepala keluarga? Kalau begitu Aku tidak akan banyak bicara Silahkan lihat ponsel kalian Kalau begitu Aku juga tidak akan basah-basi lagi Silahkan lihat ponsel kalian Ini Tak disangka dia orang seperti ini Ternyata dia orang licik yang menyembunyikan pisau di balik senyumannya Ini tidak benar Lu Anan Tak disangka kau begitu licik Memfitnah si Ming tidak cukup Sekarang kau malah memfitnahku Paman kedua Maksudmu Aku yang melatih para prajurit mati ini sejak kecil Dan kalian selama bertahun-tahun tidak menyadarinya Aku Bagaimana berani berbuat tapi tidak berani bertanggung jawab Hahaha Aku mengakuinya Aku yang melakukannya Lalu bagaimana Kalian pikir orang-orang di sini akan melawanku demi orang yang sudah mati? Sekarang Orang yang paling memenuhi syarat untuk mewarisi posisi kepala keluarga adalah aku Kalian pikirkan baik-baik Kalian membongkarku demi seorang wanita Lalu bagaimana Kekuatan keluarga Fu akan ditelan perlahan oleh kekuatan lain Atau terus mendukungku Menikmati kemewahan dan kekayaan Fui Wanyi Kau sungguh berpikir kami tidak akan membongkarmu Hahaha Benarkah? Kenapa tidak kau tanyakan pada semua orang? Kalian Bawa wanita ini pergi Berani Siapa yang berani menyentuhnya? Kau baik-baik saja Kau belum mati Kau belum mati Paman kedua Aku mengecewakanmu Apa ini? Ini dupa penenang Kan? Aromanya lumayan enak Ada apa? Dupa ini beracun Tidak mungkin Baru sang pelayan memeriksanya dan bilang tidak beracun Dupa ini tidak masalah bagi kita Tapi bagimu itu racun yang sangat kuat Dia benar-benar jahat Dupa ini akan menghilang seminggu kemudian Saat itu Bahkan jika terjadi sesuatu padamu Tidak ada yang akan curiga padanya Fu Ximing Apakah setiap kali kau mengalami masalah? Tidak ada petunjuk sama sekali Maksudmu Orang yang beracunimu sebelumnya adalah dia Sangat mungkin Tapi jika kita menemuinya sekarang Dia pasti tidak akan mengakuinya Lebih baik kita menggunakan strategi Melawan api dengan api Kita pentaskan drama besar untuknya Yeki Bisa mulai bertindak Selesai Kalian Kalian berkonspirasi untuk menipuku Paman kedua Kalau tidak begini Bagaimana kau bisa terpancing? Hmm Kalau tidak begini Bagaimana kau bisa terpancing? Hmm Aku tidak percaya Pak polisi Dia pelakunya Fuywenyi Kau dicurigai melakukan pembunuhan dengan sengaja Ikut kami Aku tidak mau pergi posisi kepala keluarga adalah milikku Aku tidak mau pergi Bagus sekali Nanti ku bilang suamiku untuk memberimu amplop merah yang besar Aku tidak peduli Pamer kebesaran di depan jomblo Amplop merah harus digandakan Kalau tidak Akan sulit untuk menenangkan hatiku yang masih muda ini Dua kali lipat Aman Kau pulang dan istirahat dulu Tunggu aku selesai memurus pekerjaan disini Aku akan menemuimu Hmm Pergi dulu Lihat aku Aman Sekarang masalahmu dengan si iblis itu sudah selesai Kapan kalian punya anak? Nggak dengar Nggak dengar Nggak dengar Kura-kura baca kitab suci Aduh Gen kalian berdua bagus banget Nggak punya anak sayang banget Oh iya Senjata rahasia yang kuberikan padamu Sudah dipakai belum? Melakukannya denganku tidak butuh barang-barang itu Ternyata manjur ya Besoknya pinggang rasanya kayak mau copot Kayaknya sebentar lagi aku punya anak baptis nih Nggak boleh Untuk jaga-jaga Kita beli lagi beberapa set Nggak mau Nggak mau Nggak mau Aku mohon Ampuni aku Ayo pergi Ayo pergi Paman kedua Aku selalu penasaran Kenapa kamu selalu membenciku Hahaha Kenapa Sejak kecil aku selalu menuntut diriku sendiri dengan keras Belajar siang malam Menyelesaikan semua tugas yang diberikan ayah Semua itu kulakukan agar saat dewasa nanti Aku bisa membawa keluarga Fu menuju kejayaan Aku pikir Aku kira saat aku mewarisi keluarga Fu Ayah malah menyerahkan hak warisnya padamu Bocah ingusan Sebelum melakukan ini Apa kamu pernah memikirkan nenek Ternyata pernah dipikirkan ya Fu Yuwan Yi Aku terlalu menganggapmu penting Berani-beraninya kamu menyalahkanku Berani-beraninya kamu Takek selalu menaruh harapan besar padamu Dia menyuruhmu belajar berbagai macam pelajaran sejak kecil Menuntutmu dengan keras Berharap kamu bisa menjadi penerus yang layak Tapi kamu yang kamu tahu hanya cari jalan pintas Setiap hari mempelajari ilmu sesat Dia ingin membawamu kembali ke jalan yang benar Tapi kamu malah berpikir dia ikut campur urusanmu Fu Yuwan Yi Posisi kepala keluarga Fu seharusnya diwariskan padamu Tapi kamu sama sekali tidak pantas Kamu mengecewakan nenek siasih akan kasih sayangnya Dan menyanyiakan harapan kakek padamu Jangan sedih lagi Menangisi orang seperti itu tidak ada gunanya Aku tidak sedih Aku hanya merasa kasihan pada nenek Tidak apa-apa Bukankah kamu sudah bilang pada nenek Kalau dia pergi ke luar negeri untuk mengembangkan bisnisnya Biarkan saja ingatannya berhenti di saat-saat terbaik semua orang Fuzi Ming Kita punya anak yuk Fuzi Ming Pelan-pelan Kakek kasih ini buat kamu Terima kasih Kakek Pintar An-an Jin Yui Keluarga masih menunggu kita Ayo kita pulang dulu Baik Semuanya lihat kesini ya Oke Satu Dua Tiga Satu lagi Lebih dekat lagi Aku cantik gak hari ini Cantik An-an Kamu sama si Ming foto berdua lagi yuk Tatap suamimu Lebih dekat lagi Lebih dekat lagi Iya bagus Lebih dekat lagi Lebih mesra lagi Nah Tahan posisi ini Jangan bergerak Jangan lupa Terima kasih.